dari perusahaan-perusahaan besar seperti Bapak Indonesia Ibu Hesti ini luar biasa bersama dengan kita Ibu Hesti ini bukan orang jauh Pak Hadis dia orang toli-toli Oh, iya, iya, selawis di tengah ya agak kareba Pak Banyak sekali cengke cengkehnya di toli-toli iya Pak, dulu saya kerjaannya ambil cengkeh Pak Saya di toli-toli itu pertama kali mengenal yang namanya Bentor Saya sewa bentor itu 15 ribu keliling kota toli-toli Kecil ya Pak ya, keliling kota toli-toli ya Pak ya Saya kalah Pak Kadis Saya belum pernah di toli-toli Salah Nanti kita bikin offline Pak, di toli-toli Pak Saya sekalian pulang kampung ya Pak Dengan senang hati Amin, amin Ya jadi ini harapan kita Karena Alhamdulillah IJSD Sulawesi Selatan itu Sudah kita lantik Dan kepengurusannya lengkap 24 kabupaten kota Pokoknya fokus kita adalah Bagaimana membangun digitalisasi sekolah Alhamdulillah Termasuk berusaha Menghadirkan kurikulum-kurikulum Yang baik Untuk pengembangan digitalisasi sekolah ini Kemudian bagaimana mendorong Berbagai pihak untuk bisa membangun Segala hal yang baik di dunia pendidikan Terkait digitalisasi GSD ini baru Tapi jaringannya luar biasa Kita di 34 provinsi sudah ada Hampir 500 kabupaten kota Makanya kemarin Bu Hesti Ngobrol dengan kita 20 kabupaten Provinsi Akhirnya Alhamdulillah langsung dicukupkan 34 Kemudian Kalau selesai 34 ini Semoga bisa langsung 514 kabupaten kota Supaya Semua bisa bersinergi Bisa berjalan Salah satu hal yang paling penting Adalah Pemerataan digitalisasi sekolah Karena banyak sekolah Yang berpindah di kita Kami kemarin Mencoba Bekerjasama dengan Penyelenggara intranet Itu sebagai solusi Di daerah-daerah Yang tidak ada signal Ini mungkin untuk Pelatihan-pelatihan kita selanjutnya Itu bagaimana memaksimalkan Intranet Kabupaten-kabupaten Atau kecamatan-kecamatan Yang belum berjangka oleh Signal-signal itu Karena Digitalisasi ini Tidak bisa jalan Tanpa signal Karena Ini yang Memang kita dorong Supaya bisa Berjalan Maksimal semuanya Sekali lagi Terima kasih Kanda Kadistik Provinsi Sulsel Beliau ini Luar biasa Bu Hesti Beliau dekan Di Psikologi UNM Kemudian KDP Kemudian jadi Kadistik Sulsel Jadi Insya Allah Jadi Ketua ekatan guru Indonesia Terima kasih banyak Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Menjelang siang Senang sekali Hari ini kita bisa dapat bertemu lagi Meskipun secara virtual Yang saya hormati Tentunya Bapak Ibu guru Dan seluruh tenaga pendidik Yang sudah bergabung Dan secara khusus Epson pun juga Mengucapkan terima kasih Kepada Prof Dr. Muhammad Jufri Selaku Kadistik Sulawesi Selatan Salam kenal Pak Sama-sama Salam kenal Bu Hesti Selamat tinggal Amin Mudah-mudahan Ini pertama Awal mula kita berkolaborasi ya Pak Mudah-mudahan Ayo lah Ketoli-toli Ya siap Sambil seminar offline ya Pak Ya Oke Dan saya hormati juga Ketua JSDI Social Haji Ansar Eskom Kemudian nanti ada pemateri Pak Hairudin Dan ada moderator Pak Muhammad Hijrat Dan tentunya Pak Muhammad Ramli Dan tadi juga sudah ada Pak Sudin Lasahia Inilah orang-orang hebat tim JSDI Yang sudah menginisiasi Untuk program-program Termasuk salah satunya webinar-webinar Di 34 provinsi Alhamdulillah kami dari Epson Sangat berterima kasih tentunya Sudah diajak berkolaborasi Mudah-mudahan lancar ya Pak Ramli ya Sampai akhir webinar kita Oke Tentunya Kita patut bersyukur ya Bapak Ibu Bahwasannya kita sudah melewati masa pandemik Kurang lebih hampir satu tahun pastinya ya Dan tentunya banyak sekali tantangan yang kita hadapi Namun kita patut bersyukur Kita dapat melaluinya Tentunya kita dapat melalui dengan banyak kolaborasi Dan banyak beradaptasi Ya Dan kami Epson Semenjak dari pandemik pun Kami rutin juga berkolaborasi Dengan edukasi partner kita Untuk melakukan kegiatan-kegiatan webinar Oke Untuk Mungkin perkenalan singkat Pak Epson Indonesia ini merupakan Grup perusahaan dari Seiko Corporation Kantor kami itu pusatnya di Nagano Jepang Tapi untuk di Indonesia kami itu ada di Daerah Jakarta Selatan di gedung Cibis 9 Jadi nanti boleh kalau Pak Ramli Dengan Prof. Muhammad Jufri Ke Jakarta boleh silahkan wampir ke kantor kami Pak Terima kasih Terima kasih Bo Hesti Tapi Pak yang spesialnya untuk Epson sendiri Kami itu factory-nya itu ada di Indonesia Pak Jadi kita ada di Batam dan kita ada di Cikarang Jadi bisa dipastikan bahwasannya produk-produk Epson itu merupakan juga Hasil karya anak bangsa Pak Jadi Akan banyak sumbangsi juga dari Bapak Ibu Guru ketika menggunakan Menggunakan fasilitas dari produk-produk Epson itu sendiri Oke Nah untuk inovasi teknologi yang sudah dilakukan Epson Itu ada banyak Pak Dan makanya kenapa kita juga sangat sesuai nih Dengan kolaborasi dengan JSDI Jaringan Sekolah Digital Kemudian Teklan Epson sendiri adalah Exit Your Vision kita menyediakan teknologi-teknologi update Yang akan memberikan melebihi malah ekspektasi dari customer kita Nah kalau kita bagi untuk inovasi yang sudah dilakukan oleh Epson Itu menjadi empat kategori Mulai dari Injet Innovation Ini terkait dengan teknologi-teknologi untuk printer Kemudian Visual Innovation Ini terkait dengan projector Nanti juga akan ada tim kami yang akan memaparkan Untuk printer ada Pak Andiw Dianto Kemudian untuk projector ada Mas Edwin Ya tentunya Yang nanti kita tawarkan solusinya terkait dengan edukasi Ya intinya kan kita ingin melakukan digitalisasi itu Inginnya mempermudah Dan meningkatkan proses pembelajaran yang lebih baik Itulah posisi Epson Sumbangsi Epson untuk dunia edukasi Mungkin seperti itu Pak Perkenalan dari Epson Dan mudah-mudahan hari ini Webinarnya berjalan lancar Dan hasil sharing dengan pemateri Baik dari Pak Hayruddin dan tim Epson Akan menjadi informasi yang sangat bermanfaat Buat Bapak Ibu yang ada di webinar ini Dan bisa juga di-share mungkin ke Rekan-rekan yang belum bisa bergabung pada webinar hari ini Oke akhir kata saya ucapkan terima kasih Atas dukungannya Mudah-mudahan kita dapat terus berkolaborasi Dan tetap sehat pastinya Saya tutup Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Bapak Ibu sekalian Beralih ke acara selanjutnya Sambutan dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Bapak Prof Dr. Muhammad Jufri MSI MPSI Psikolog Akan sekaligus membuka acara kita Pada hari ini Kepada Bapak kami persilahkan dengan hormat Baik terima kasih Moderator MC kita yang luar biasa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi menjelang siang Salam sejahtera Salam berkelimpahan untuk kita semuanya Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Yang saya hormati Saya Kak Gumi Adinda saya yang hebat Selamat datang ketemu lagi Muhammad Ramli Rahim Sehari-hari WSI sebelum ketemu disini Kita selalu sampai menyapa di kegiatan IGI Ikatan Guru Sama-sama dari IGI ya Pak ya Kelihatannya IGI selesai ke pengurusannya Sekarang ada lagi di GSDI Jadi memang begitu Ini orang-orang yang hebat Sebenarnya Yang saya hormati Ibu Hesti dari Epson Corporation yang luar biasa Orang Sulawesi yang bisa Akses dan mendapatkan tempat yang luar biasa di Epson Saya kalau lihat Epson itu Ibu Hesti Saya tadi itu tiba-tiba Setback Ingat pengalaman saya selama sekolah di Jogja Soalnya printer yang saya pakai itu Epson terus Epson ini terima kasih banyak Membuat tulisan-tulisan saya Dan menantar saya bisa menjadi doktor Di penutus gajah Mada Karena Epson waktu itu sangat terkenal Dan bahkan saya punya profesor satu di bidang statistika Membuat program yang terkait dengan program serial statistika Indonesia Aplikasinya itu hanya bisa diprint Menggunakan printer Epson Jadi luar biasa itu Jadi makasih dan senang bisa bertemu Berkenalan dengan Ibu Hesti Semoga Allah mempertemukan kita Dalam kesempatan yang lain lagi Bisa offline Untuk juga kita berdiskusi banyak Terkait dengan Kemungkinan kerjasama yang bisa kita kembangkan Untuk Binas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Yang saya hormati Bapak Haji Ansar Sebagai ketua Umum wilayah Sulawesi Selatan Untuk jaringan sekolah digital Indonesia Juga tadi ada ketua harian Pak Khairuddin Tadi ada Pak Sudin Lasahia Yang tadi posisi dari Papua Luar biasa Dan semua Bapak Ibu yang lain Yang tidak saya sapa satu persatu Yang telah bergabung di room virtual yang hebat ini Senang sekali bisa bertemu Dan saling menyapa Meskipun kita hanya lewat virtual Tapi saya yakin ini tidak mengurangi makna Dari kebersamaan kita berada di sini Apalagi kita punya satu visi Punya satu keinginan yang sama Untuk mendorong peningkatan kualitas pendidikan Melalui digitalisasi sekolah Saya berharap Ibu Bapak semua dalam keadaan sehat Dan hari ini juga sudah berolahraga ya Tadi pagi Mudah-mudahan satu dua jam sudah dimanfaatkan Untuk jogging Untuk treadmill dan seterusnya Karena salah satu ciri manusia yang efektif Menurut Stephen Covey Ini saya sering ulangi Karena saya suka kalimat ini Stephen Covey selain dari tujuh kebiasaan positif yang lain Salah satunya itu adalah Mereka yang memiliki Kesehatan yang prima Karena apapun yang kita pikirkan Apapun yang sudah kita ingin lakukan Kalau kita dalam keadaan kurang sehat Kondisi kesehatan kita terganggu Itu akan kurang membuat Kualitas kerja kita tidak akan maksimal Karena itu ayo kita sama-sama Terus juga selain kita bicara digitalisasi sekolah Kita juga harus sehat Supaya kegiatan digital yang kita pikirkan Itu juga bisa terkoneksi betul dengan baik Karena orang-orang sehat itu Akan selalu sehat pikirannya Selalu sehat emosinya Dan juga insya Allah bisa sehat Dalam berbagai tindakan atau behavior Yang akan mereka lakukan Ibu Bapak yang saya muliakan Senang sekali bisa diberi kesempatan Kehormatan untuk bisa bergabung di sini Karena ini memang menjadi sebuah kebutuhan Jadi Pak Ansar dan kawan-kawan ini luar biasa Saya sekaligus menyampaikan selamat Atas pelantikan Bapak sebagai pengurus wilayah Jaringan sekolah Indonesia Jaringan sekolah digital Indonesia Sudah Sulawesi Jadi Ibu Hesti Pak Ansar ini kan Orang hebat saya juga di kantor Kalau ada apa-apa Yang berhubungan dengan IT Itu saya paling cepat memanggil Pak Ansar Jadi kalau dia sudah masuk di sini Berarti pekerjaan saya sudah selesai Tapi sebenarnya jauh-jauh hari Sebelum masa pandemi ini kita jalani Kita tentu sudah di Betul-betul kita sudah di Di injeksi pemikiran kita itu Dengan Banyak buku-buku Banyak literatur yang kita baca Terkait dengan Disruption Disruption Saya senang membaca buku ini Dan kalau kita membaca Mulai dari pengantar saja Itu kita sudah bisa Mungkin sepaham semua bahwa Internet Internet thing Itu akan menjadi bagian Dari keseharian kita Dan ini benar-benar Berdampak luas Dalam seluruh sisi kehidupan kita Termasuk salah satunya itu Di dunia pendidikan Kita alami sendiri selama masa pandemi Tidak ada pilihan lain Kecuali sekolah-sekolah kita Harus melakukan kegiatan PJJ Dan untuk kita di Sulawesi Selatan Dinamikanya ini sangat luar biasa Karena Tidak seluruh wilayah-wilayah kita Sudah terjangkau maksimum Maksimal dengan Jaringan internet yang memadai Kita masih punya banyak sekali Wilayah-wilayah Pak Ramli Rahim Yang mengenal Anatomi Geografi Sulawesi Selatan Kita masih punya banyak Wilayah-wilayah 3T Yang memang masih membutuhkan Perhatian dari kita Contoh saja Dari hasil survei kita kemarin Terkait dengan PJJ Di Sulawesi Selatan Dari kurang lebih 944 sekolah SMA-SMK kita Yang kita Coba Terepon melalui Kegiatan teman-teman pengawas Itu kita dapatkan informasi Kira-kira sekitar 93% Melaporkan Benar-benar itu Melakukan Kegiatan PJJ Dengan daring pool Artinya masih ada Sekitar 7% Yang lain Yang Melakukan aktivitas Pembelajaran itu Tidak ada pilihan Kecuali mereka Harus tetap luring Dan luring ini Sangat Menyita Menyita Konsentrasi Dan aktivitas ekstra Dari para guru Kenapa? Karena mereka ini kan Memiliki lokasi Tempat tinggal yang berjawat Ada yang melakukan Kegiatan dengan Model guru kunjung Saya dapat kiriman video Guru-guru yang di Luhu Timur Yang mendatangi Di daerah pegunungan Tapi Dengan susah payah Mereka sampai ke situ Sampai di sana Itu dia dikejar Anji Itu pengalaman Yang saya dikirimkan Dari teman-teman Dan banyak lagi Jadi wilayah-wilayah 3T itu Membutuhkan perhatian Tapi Terlepas dari itu semua Tentu kita Menyadari bahwa Kondisi ini Mungkin adalah Cara Tuhan Untuk menguji kita Untuk Meyakinkan kita Bahwa kalian itu Punya potensi hebat Yang belum digunakan Dengan keadaan Pandemi ini Kita kemudian menjadi Bergerak Seluruhnya ya Dan bahkan Dalam postingan saya Beberapa waktu lalu Yang dibuatkan juga Posternya oleh Pak Ansar Saya menulis begitu Sekarang kita Memazuki era Transformasi digital Transformasi pendidikan Dan sekolah-sekolah kita Seakan-akan berlomba Tidak ada pilihan lain Kecuali mereka harus Melakukan Proses digitalisasi Untuk bisa memastikan Bahwa Layanan-layanan pendidikan Yang mereka siapkan Itu bisa menjangkau Sampai ke Ruang-ruang terkecil Dari rumah-rumah Sehingga tidak lagi Bisa mengandalkan Belajar tetap muka Dengan belajar dari rumah Karena tentu Dengan segala Keuntungannya Tapi juga ada Keterbatasan Nah keterbatasan itu Rupanya bisa kita atasi Dengan cara Melakukan proses Digitalisasi Satu hal yang saya syukuri Bahwa Dari Guru-guru kita Yang dari seluruh selatan Yang semula Biliar Dalam penggunaan Teknologi pembelajaran Mungkin satu-dua Di antara mereka Itu yang karena Tuntutan Dan seterusnya Mereka mulai belajar Tapi sebahagia yang besar Utamanya Mohon maaf Yang guru-guru kita Yang Lumelek teknologi Itu memang Mengalami kendala Tentu Tapi karena Tidak ada Cara lain Mereka harus Mengajar Pakai Pakai Zoom Atau dengan Aplikasi yang lain Akhirnya mereka Harus belajar Untuk Berakrab Ria Dengan penggunaan Teknologi pembelajaran Kalau dulu itu Saya sering menyebutnya Dulu itu Hanya sebagai Suplemen saja Mau pakai boleh Tidak pun juga Tidak berdosa Tidak ada tuntutan Tidak bersalah Tapi sekarang Tantanya sudah menjadi Komplementer Hal yang menjadi Kebutuhan utama Yang tidak bisa Ditunda-tunda Karena itu Saya yakin Dengan Kehadiran Organisasi ini Lembaga ini JSDI Yang sudah Tadi dijelaskan Mulai dari pusat Sudah Menyasar Mampir Keseluruh kota Kabupaten Di Indonesia Ini menurut saya Merupakan Satu langkah strategis Untuk membantu Proses Akselerasi Digitalisasi Sekolah Di seluruh Indonesia Nah tentu kami Selawesi Selatan Khususnya Dinas Pendidikan Provinsi Merasa sangat Berbangga Bersyukur Dengan kehatiran Lembaga ini Karena tentu ini Akan menjadi Mitra strategis Yang sangat hebat Yang akan Membantu Dinas Pendidikan Provinsi Bisa menjangkau Wilayah-wilayah Yang Mungkin belum Sebelumnya Bisa terjama Dengan IT kita yang Bagus Apalagi yang Memang sudah IT-nya bagus Apalagi Bergandengan tangan Dengan Epson Selesailah Urusannya Selesailah Urusannya Kami menunggu Ibu Esti Nanti bisa Main ke Selawesi Selatan Ayo Bu Nanti di Fasilitasi Kaji Kita bisa Ngobrol-ngobrol Di kantor Saya kira Kita bisa Saya senang Bu Kita punya Sekolah Usus SM-SM-KS Lebih saja Kita punya Mau ngap Kurang lebih itu 1.028 Sekolah 1.028 Sekolah Dengan tenaga Pendidik kita Yang ASN itu Sekitar 17.000 Dan yang Non-ASN itu Ada sekitar 11.565 Ini jumlah Yang tidak Sedikit Jadi Kami itu Tapi beginilah Kepada Dinasnya Santai Biaran Tidak terlalu Stres Memikirkan 28.000 Kenapa Saya tidak Terlalu Stres Karena Saya merasa Dikelilingi Orang-orang Hebat Seperti Pak Ramli Rahim Ada Pak Hayrode Ini ada Ibu Hesti Lagi Kolaborasi Ya Pak Iya kolaborasi Ini juga Yang saya ingin Teman-teman Guru Yang hadir Di rumah ini Ini kita Menjadi Satu contoh Yang sangat baik Best practice Bahwa 4C Yang menjadi Keinginan Mas Menteri Untuk kita Bisa internalisasikan Kekuat Kepada Siswa-siswa kita Sebagai Persiapan mereka Untuk memiliki Kecakapan Abad 21 Ya salah satunya Itu kan Adalah Kolaborasi Kita berkolaborasi Dan hari ini Kita sudah menunjukkan Cara-cara Berkolaborasi Yang baik Ini harus kita Teruskan Karena dengan Kolaborasi Kita akan Menjadi Makin kuat Apa yang ada Di kami Mungkin tidak ada Sama Ibu Hesti Tapi ada yang Sama Ibu Hesti Mungkin tidak ada Di kami Jadi Ibu memberikan Ke kami Kami memberikan Ke ibu Ya kira-kira Kita bisa Buat Sebuah Kekuatan Yang akan Lebih Dahsyat Ya kira-kira Begitu Nah karena itu Sekali lagi Saya atas nama Kepala Inas Pendidikan Tentu sangat berharap Keberadaan Jaringan Sekolah Digital Untuk Wilayah Sulawesi Selatan Menjadi mitra Yang baik Untuk Bisa bersama-sama Mendorong Melakukan Akselerasi Proses Digitalisasi Pendidikan Di wilayah Sulawesi Selatan Kami sangat berharap Itu Karena Tidak ada lagi Cara Ibu Kecuali kita Harus masuk Di situ Ya Meskipun sekarang Kelihatannya Ada orang yang Mungkin masih Manu-manu Untuk menerima Agak resisten Dengan perubahan Teknologi yang ada Tapi ada yang resisten Tapi Dian-dian Dia belajar Belajar di Kamar Atau mungkin Dia belajar Sama putra-putrinya Yang sudah Lebih duluan Memahami Memuasai Teknologi Ini Tapi Kita tidak ada Masalah Dalam proses Pendidikan Kita Mau Memulai Kapanpun Dimanapun Itu Tidak Menjadi Persoalan Yang penting Kita punya Terjadi Yang Pergerakannya Itu Turbulansinya Sangat cepat Turbulansinya Sangat cepat Ya Karena itu Memang Orang-orang Hebat Di masa depan Harus bisa Akrab Dengan Pertama Harus memiliki Fleksibilitas Dia tidak Boleh kaku Dengan Hanya Merasa Hebat Dengan Keadaan Dirinya Dan Kelompotnya Saja Dia harus Fleksibel Dia harus Bisa berkolaborasi Bersinergi Dengan Siapapun Tanpa melihat Sekat-Sekat Yang sempit Apalagi Kalau memang Dari Tuli-tuli Selanjutnya Tengah Itu kan Lebih mudah Kita komunikasinya Ternyata Ibu tadi Masih pasif 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 Makasanya Baji-baji Baji-baji Begitu Jadi Itu yang pertama Tadi Fleksibel Yang kedua Ciri Orang hebat Di masa depan Itu dia harus Speed Selalu berpikirnya Dan bertindaknya Itu cepat Inilah yang Kadang-kadang Tidak mampu Diikuti oleh Sebagian besar orang Kadang-kadang Dia tidak Siap untuk Berubah Hanya bisa melihat Dan menonton Orang yang bergerak Cepat Tapi ketika Orang sudah menerima Dan mendapatkan Merasakan manfaat Dari pergerakan Yang cepat Mungkin juga Baru dia sadar Kalau saya terlambat Bekerja Terlambat Berbuat Terlambat Berikutnya Kreatif Dan inovatif Saya yakin Jaringan sekolah Digital Memiliki itu Dan yang terakhir Tentu Mereka itu Selalu Berakrab Dia dengan Smart Technology Dia tidak bisa Alergi Dengan temuan-temuan Bahkan Dia harus Bergerak Lebih cepat Untuk Menelah Meneliti Dan Mencari Sampai Ke Hal-hal Yang sangat detail Yang mungkin Orang Bungi Kira-kira Ini Dan saya Berharap Sekali lagi Keberadaan Sekolah Digital Jaringan Kolejitan Indonesia Menjadi Mitra Strategis Yang baik Bagi Sulawesi Selatan Khusususnya Untuk Mendorong Pengembangan SMA SMK SLB Kita Tentu Juga Dengan Level Pendidikan Sekolah Pendidikan Dasar Yang kita Punya Ini Tentu Secara Perlahan Kita harus Kerjakan Bersama-sama Karena Tentu Saja Satu Hal Yang saya Titipkan Bahwa Melalui Jaringan Sekolah Digital Ini Tentu Kita Juga Harus Memikirkan Cara-cara Yang Tidak Melupakan Aspek Pengembangan Dan Penelaman Nilai Bagi Adana Kita Karena Ini Misi Pendidikan Kita Bahwa Pendidikan Kita Itu Not Only Transfer Of Knowledge Tetapi Yang Terpenting Adalah Transfer Of Value Jadi Bukan Hanya Men Transfer Pengetahuan Tapi Juga Men Transfer Nilai Saya Ingin Pak Ansar Dan Kawan-kawan Memikirkan Bagaimana Proses Transfer Value Itu Karena Ini Salah Satu Yang Dianggap Hilang Dari Proses Pembelajaran PJJ Selama Anak Kita Belajar Hanya Menggunakan Jaringan Internet Ya Dari Transfer Of Knowledge Mungkin Tidak Terlalu Banyak Masalah Tapi Orang Mempertanyakan Dimana Aspek Pendidikan Nilainya Dimana Aspek Pengembangan Karakter Kita Kalau Di Selatan Ada Program Literasi Kitab Suci Sebelum 10 Menit 15 Menit Membaca Kitab Suci Mereka Ini Yang Kita Bisa Lakukan Tapi Hubungan Emosional Yang Terbangun Dari Proses Belajar Langsung Di Kelas Itu Yang Belum Bisa Terbangun Secara Utuh Dengan Melalui Kegiatan PJJ Yang Kita Lakukan Saat Itu Titipan Saya Mungkin Program Di Jaringan Sekolah Digital Bisa Menemukan Cara-cara Yang Kreatif Untuk Selain Anak-anak Kita Cerdas Secara Kognitif Juga Mereka Tidak Terberikan Ujah Spiritualitas Dan Valuenya Juga Tetap Terbang Saya Ingatkan Apa Yang Diungkapkan Oleh Kihajar Dewantoro Toko Pendidik Kita Lebih Baik Kita Memiliki Sedikit Anak Bangsa Yang Pintar Tapi Mereka Berkarakter Daripada Kita Memiliki Banyak Anak Bangsa Yang Pintar Tapi Mereka Tidak Berkarakter Orang Arif Berkata Jika Anda Kehilangan Harta Sebenarnya Tidak Ada Yang Hilang Jika Anda Kehilangan Kesehatan Pasti Ada Sesuatu Yang Hilang Tetapi Jika Anda Kehilangan Karakter Maka Sebenarnya Anda Telah Kehilangan Segala Galanya So Knowledge Is Power But Karakter Is More Jadi Memiliki Pengetahuan Memang Penting Tapi Memiliki Karakter Jauh Lebih Penting Demikian Yang dapat Saya Antarkan Selamat Mengikuti Kegiatan Webinar Series 1 Untuk Jaringan Sekolah Digital Indonesia Selatan Bekerjasama Dengan PT Epson Indonesia Dan Isingkan Saya Dengan Memerahmat Indah Allah Dan Perkenan Bapak Ibu Sekalian Para Peserta Isingkan Saya Atas Nama Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Selatan Membuka Acara Webinar Series 1 Untuk Jaringan Sekolah Digital Sisi Selatan Dengan Membaca Bismillahirrahmanirrahim 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 Semoga Allah Meridoi Apa yang kita lakukan Pada hari ini Dan kita terus Beri pencerahan Hari-hari kita Kedepan Lebih baik Subhanallah Assalamualaikum Subhanallah Subhanallah Wabihamdika Assahadu Allah Inna Amra Wa Nasta Firu Kawa Natul Wa Assalamualaikum Wa Rahmatullahi Wa 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 Terima kasih Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Selawesi Selatan Baik Bapak Ibu sekalian Beralih ke acara Selanjutnya Yaitu Pembacaan Doa Yang dibawakan Oleh Bapak Syarifuddin Kepada Bapak Kami persilahkan Dengan hormat Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Marilah kita bersama Sama Menindukan Kepala Sejenak Seraya Berdoa Sesuai dengan Agama Dan Kepercayaan Kita Masing-masing Dan Ijinkan Kami Memimpin Doa dengan Tatacara Agama Islam Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Hamdan Syakirin Hamdan Naimin Hamdan Yuka Fimajidah Ya Rabbana Lakal Hamdukammal Binjallal 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 Allahumma Shaliyala Sayyidina Muhammad Waala Alihi Washabihi Ajma'in Amma Baad Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Hari ini Kami berkumpul Melalui Tatap Maya Untuk melaksanakan Kegiatan webinar Atas kerjasama Jaringan Sekolah Digital Indonesia Dengan PT Epson Semoga Allah Merahmati Kegiatan ini Dan dilimpahkan Rahmat Dan kasih sayangnya Amin Ya Allah Ya Tuhan Kami Yang Maha Mengetahui Jadikanlah Kegiatan kami Sebagai momentum Untuk lebih Meningkatkan Silaturahmi Meningkatkan Kinerja Serta Menambahkan Ilmu Pengetahuan Kami Semoga Dengan Berilmu Pengetahuan Kami Dapat Meraih Derajat Yang Lebih Tinggi Sebagaimana Yang Allah Janjikan Ya Allah Ya Tuhan Kami Berilah Kami Hidayah Hati Yang Tawadu Sifat Amanah Serta Iman Yang Kuat Agar Kami Termasuk Orang Orang Yang Selamat Di Dunia Dan Akhirat Ya Allah Ya Ghaffar Ampunilah Dosa Kami Dosa Orang Tua Kami Dosa Para Pemimpin Kami Dosa Para Pejuang Yang Mendahului Kami Agar Dengan Ampunan Kami Terhindar Dari Azab Di Akhirat Kelak Ya Allah Berilah Kepada Kami Kebaikan Dunia Dan Akhirat Serta Jauhkan Kami Dari Siksaan Api Neraka Rabbana Atina Fid Dunia Hassanah Wafil Akhirati Hassanah Wakina Azaban Nar Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Bapak Ibu Sekalian Sampelah Sampelah kita Di penghujung Acara Acara Pembukaan Webinar Seri pertama Jaringan Sekolah Digital Indonesia Bekerjasama Dengan PT Epson Indonesia Pada hari ini Dan Kera selanjutnya Adalah Secara webinar Yang akan Diambil Ali oleh Moderator Bapak Hijrat Assalamualaikum Bapak Hijrat Assalamualaikum Baik Sudah Siap Pak Yang Pemateri kita Yang sebelumnya Sebelum Terima kasih Prof Ya Sama-sama Terima kasih Banyak Pak Kadis Ya Salam Sampai ketemu Pak Kadis Ya Bu Pokoknya Tunggu kita Saya tunggu nanti Di sini Di Makassar Ya Pak Makan Soto Makassar Ya Soto Makassar Soto Makassar Sudah lama ini Itu kalau Soto itu Di Surabaya Di Jawa Ya Karena itu Daging sapi Makassar itu Jadi coto Karena dagingnya Daging sapi Oh saya baru tahu Loh Berapa Kalau ini Siap Oke Ayo Mbak Silahkan Saya Pak Ansar Bergabung Sampai Saya pergi Karena Ada Menemani Anak-anak Untuk Menemukan Hari-harinya Pada hari Jamnya Terima kasih Pak Tugasnya Diselesaikan Siap Terima kasih Saya ikut dulu Saya ikut sampai Saya nanti Saatnya saya Keluar Oh ya Siap Saya ikut dulu Kejahatannya Ikut Kita akan Dilanjutkan Terima kasih Pak Klop Ijin Saya memulai webinar Baik Teman-teman Guru Dan Bapak-Ibu semua Kita mulai Assalamualaikum Waalaikumsalam Dan Alhamdulillah Rabi Lallamin Hari ini Kita bisa ketemu-ketemu lagi Di sesi webinar JSD Pertama Selatan Dan Hari ini Luar biasa Bapak-Ibu Karena Para undangan Bisa hadir semua Khususnya Pak Kadis Terima kasih banyak Pak Teman-teman dari Epson Teman-teman dari JSD Pusat Dan wilayah Semoga ke depan kita Bisa lebih Menefisiinkan Kedetan-kedan kita Dan Terus Teman-teman Peserta Terima kasih banyak Kata sekadirannya Hari ini Sudah temukan sampai 514 Pak Kadis Wow Alhamdulillah Luar biasa Dan terus bertambah Saya lihat Mudah-mudahan ini bisa bertambah Sampai di sesi terakhir Karena Untuk teman-teman Peserta Untuk Yang ditunggu-tunggu Untuk Sesi Pengundian Itu nanti akan Dilakukan di akhir sesi ini Jadi Mau Stand by Luar biasa Dari teman-teman Epson ini Mempersembahkan Satu buah Printer Epson Mudah-mudahan Bukan cuma peserta Pak Nitya juga Ya Pak Nitya juga Jadi semua Khusus Pak Kadis Tidak usah diundi Pak Ya langsung Pak Kadis ya Itu Berarti Menunggu dari Ibu Hesti Itu kalau begitu Pak Kadis Langsung Kalau misalnya Pesertanya Sampai terakhir 500 Dan ini Mungkin nanti kita akan Tambahkan printernya Pak Berarti printer Printer terakhir itu Untuk Pak Kadis saja ya Ibu Hesti Saya mau Tadi itu Bu Hesti Mohon maaf Kalau ada yang Untuk yang Proyektor yang Terbaru Di Epson Yang Bisa mobile Untuk saya Saya butuh nanti Untuk Kalau saya bisa Kemana-mana itu Kan saya mesti bisa Bawa Dan itu bisa Promosi loh Kalau saya bawa itu Saya mesti bilang Ini dari Epson Siap Siap Nanti saya juga ada Project sama Pak Ram Itu ya Pak Interactive Projector ya Pak Masuk Masuk baik Pak Oke Sekiranya nanti Teman-teman Epson Akan menghubungi Pak Kadis Baik Bapak Ibu Jadi hari ini Di sesi webinar kita Ada dua Ada dua sesi Yang sesi pertama itu Ada paparan dari teman-teman Epson Kita sahabat dulu Pak Edwin Selamat siang Pak Edwin Ya lo Siang Pak Oke Sudah stand by Kemudian di sesi kedua Ada Pak Hairudin Dari PP YSD Assalamualaikum Pak Hairudin Alhamdulillah Sudah stand by ya Oke Baik Bapak Ibu Jadi Kita menghemat waktu Karena di Di seselatan ini Sudah hampir duhur Untuk sesi pertama Kami persilakan Dari Epson Kurang lebih 30 menit Dengan sesi tanya-jawabnya Dan mungkin nanti Sekaligus link feedback Dan presensi Yang ditunggu-tunggu Teman dari tadi Itu nanti akan nempel Di feedbacknya Teman-teman Epson Jadi nanti akan di share Jadi tolong dipantau Oleh teman-teman peserta Untuk presensi dan feedbacknya Karena Untuk undian Dan sertifikat Nanti itu tergantung Dari isian dari presensi Dan feedbacknya teman-teman Jadi mohon diperhatikan Baik Untuk mengevisiinkan waktu Kami persilakan Ke Pak Edwin Untuk memaparkan Mungkin banyak hal yang Terkait dengan Epson Mau disampaikan Kurang lebih Ya 30 menit ya Mungkin bersama dengan Pak Andi Dwi Nanto Silahkan Pak Baik Terima kasih Pak Hidrat Untuk waktunya Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Perkenalkan saya Edwin Dari PT Epson Indonesia Jadi pagi hari ini Memang dari PT Epson Indonesia Akan ada dua Yang mempresentasikan Jadi yang pertama adalah saya Dari solusi Visual Instrument Jadi solusi Projector Nanti akan dilanjutkan lagi Ke Pak Andi Dwi Nanto Beliau Nanti fokus Ke solusi Printernya Oke Untuk memat waktu saja Saya langsung izin Share screen terlebih dahulu Apakah sudah terlihat Layar saya Pak? Sudah Pak Sudah Oke Siap Kalau begitu Bapak dan Ibu semuanya Tadi saya sudah informasikan Bahwa Saya dari PT Epson Indonesia Disini ada Email dan nomor telepon saya Jadi bagi Bapak dan Ibu Yang ingin bertanya Atau mengajak diskusi Di luar sesi ini Kalau mengenai solusi Projector Dengan masuk di dunia pendidikan Seperti apa Silahkan sekali Untuk bisa meng-email Ataupun Ngirim via WhatsApp Nah disini Saya akan mulai Untuk kegiatan Judul presentasi saya Dengan judul adalah Digitalisasi sekolah Dengan memanfaatkan Perangkat multimedia Projector ruang kelas Nah disini tadi Sudah kami informasikan Bahwa kami akan membagikan Nah disini Awalnya masih satu buah Doorpress menarik nih Untuk mengisi feedback form Jadi ini akan Ada linknya Nanti akan kami share Linknya setelah Kurang lebih 30 menit Sebelum acara ditutup ya Nantinya Jadi Tunggu saja Pengisian linknya Karena akan dibuka Jadi kalau misalnya Ternyata banyak Akan ada tambahan lagi nih Satu dua Printernya Yaitu dengan tipe Printer L120 Nah kemudian Untuk spesial banget nih Dengan kita bekerjasama Dengan JSDI Di satu bulan ini Kami mengadakan Lomba berhadiah Jadi lombanya itu adalah Mohon bapak dan ibu Semuanya Bisa langsung Posting di Instagram Jadi berikan caption Yang menarik Mengenai digitalisasi Dalam kegiatan Pembelajaran itu Seperti apa Dan jangan lupa Untuk memension Di app Epson Indonesia Dan kemudian Berikan hashtag Pertama adalah Hashtag Only 3 LCD Kemudian yang kedua adalah Hashtag Kelas interaktif Epson Dan yang ketiga adalah Digitalisasi sekolah Jadi gunakan Tiga hashtag ini Apabila hanya Satu saja Atau kurang dari tiga Nanti tidak Kami anggap Untuk gugur ya Nah caption terbaik Dan like terbanyak Akan mendapatkan Satu unit printer Epson L120 Jadi yang mengikuti Kegiatan webinar Dengan JSDI di bulan ini Jangan lupa Untuk mengikuti Kegiatan ini Nanti akan kami Pantau di Instagram Apakah hashtagnya sudah ada Dan kemudian Memberikan caption menarik Dan like terbanyak Akan mendapatkan lagi Satu unit printer Tipe L120 Baik Bapak dan Ibu semuanya Sebelumnya Kita mulai masuk Ke permasalahan Permasalahan Yang dihadapi Di sekolahan Umumnya ya Di ruang kelas Nah Pertama itu Yang kita lihat Bahwa guru itu Sulit sekali Memahak untuk Menggunakan Ataupun mengoperasikan Projector Ketika di ruang kelas Jadi yang pertama Bisa dilihat Bagaimana Layarnya itu Lebih besar Daripada Layar Ukuran Sorry Proyeksinya Jauh lebih besar Daripada layarnya Nah seperti ini Jadi akan terlihat Sekali mengganggu Karena banyak Informasi yang terpotong Ataupun juga Kebalikannya Layar proyeksinya Terlalu kecil Sedangkan Yang diproyeksikan itu Lumayan besar Jadi bisa terlihat Seperti ini Sehingga sangat terganggu Jadi sekolah sudah Menyiapkan layarnya Besar Ternyata Layarnya itu Jaraknya Terlalu dekat Jadi sehingga membuat Kurang maksimal Itu juga Menjadi sebuah kendala Kemudian yang berikutnya adalah Warna yang ada di laptop Bapak dan Ibu semuanya Ketika ditampilkan Di proyektor Itu berbeda Nah itu jadi Ternyata sebuah Permasalahan nih Karena kalau bisa dilihat Misalkan kita ngomongin Pelajaran kayak Teknik elektro Nah itu juga Misalnya ada sebuah Ringnya itu Ada sebuah nilainya Misalkan warnanya coklat Atau nilainya apa Atau warna kuning Nilainya berapa Nah tapi ketika ditampilkan Di proyektor Warnanya berubah Akhirnya membuat Anak-anak bingung Nilainya berapa ya Sedangkan informasi itu Jadi terganggu Kemudian beberapa Permasalahan lagi Seperti Menggunakan Masih menggunakan Menu berbahasa Inggris Sehingga banyak gurunya Akhirnya terganggu Dengan hal-hal teknisnya Kemudian juga tadi Pengaturannya agak sulit Dan kemudian Masih menggunakan One-chip teknologi Sehingga Proyektornya Warnanya juga tidak Menampilkan dengan Yang maksimal Nah kemudian Beberapa Permasalahan adalah Mengalami hal yang Tidak baik ketika Menggunakan After salesnya Nah jadi yang pertama Itu adalah Keterbatasan dari Warnanya itu sendiri Jadi Warnanya itu Tidak panjang Jadi apalagi Lampunya itu Sangat singkat sekali Waktunya Kemudian juga Lampunya tadi Ada keterbatasan Kemudian yang berikutnya Adalah sulit untuk Apa Ketika menemukan Kerusakan Jadi ketika after salesnya Nah jadi Di sini sekolah itu Sulit sekali untuk Menemukan Lokasi-lokasi Terdekat Ketika misalkan Kita mau membeli Suatu proyektor Terus kalau rusak Wah ternyata Lokasinya jauh sekali Atau maka Tidak ada di pulau tersebut Nah itu akhirnya Membuat sebuah kendala juga Nah seperti Kayak kita lihat Beberapa proyektor itu Itu memiliki Main unit yang Hanya sampai dengan Satu tahun saja Jadi itu sangat singkat sekali Sedangkan kita kan Inginnya membutuhkan Sebuah perangkat Multimedia itu yang Memiliki jangka Warranty yang sangat panjang Kemudian juga Lampunya sendiri sama Jadi mungkin beberapa Ini lampunya itu Hanya 500 jam Per tiga tahun Eh per tiga bulan Itu sangat singkat sekali Jadi kalau misalkan Lampunya sudah mulai redup Wah kita Apa namanya Tiba-tiba udah gak bisa Bu Karena misalkan Lampunya sudah Tidak diwarrantikan Kalau tadi juga Lokasi Service center-nya juga Sangat terbatas sekali Nah itu ternyata Menjadi sebuah Permasalahan Nah kami di Epson Indonesia Memiliki Bisa Insya Allah Mampu menjawab Permasalahan-permasalahan Tersebut Jadi yang pertama adalah Dengan menggunakan Teknologi TLCD yang dimiliki oleh Epson Jadi teknologi TLCD ini adalah Seperti ini Bapak dan Ibu semua Jadi dari sumber cahaya Itu akan langsung Dibagi warna-warannya Jadi warna dasarnya Itu adalah warna merah Hijau dan biru Kemudian langsung Dimasukkan ke Tiga chip yang ada Di sini Dan langsung Akan diolah Nah kemudian Setelah diolah Warnanya Akan langsung Diproyeksikan Sesuai dengan Warna yang Ditampilkan Itu adalah Menggunakan teknologi TLCD Nah bagaimana Kalau misalkan Sebelumnya yang Menggunakan teknologi Yang lama Yaitu seperti ini Jadi hanya Menggunakan one chip Saja Jadi di dalam Projector itu Ada yang namanya Color wheel Bapak dan Ibu Jadi kalau misalkan Bapak dan Ibu Ngerasa bahwa Projectornya Kok blisik banget Nah itu sebenarnya Bukan kipas anginnya Tapi ada sebuah Color wheel Yang berputar terus Nah di color wheel Ini terjadi Ada beberapa Irisan-irisan warna Jadi kalau misalkan Bapak dan Ibu Lihat disini Projectornya kok cepat panas Ya gitu Nah sebenarnya Yang bikin panas itu adalah Banyak energi yang terbuang Jadi bisa disini Kalau misalkan Dia ke warna hijau Warna lain Selain warna hijau Akan dibuang Nah energi yang terbuang Ini yang menyebabkan Projector Bapak dan Ibu Cepat panas Nah beda dengan Menggunakan teknologi TLCD tadi Jadi kalau menggunakan TLCD Warna jauh lebih terang Kurang lebih sampai Tiga kali lebih jerah Karena tadi tidak ada Irisan warna Tidak ada penurunan warna Dan tidak ada efek pelanginya Nah efek pelanginya itu Seperti apa Jadi seperti ini Bapak dan Ibu semuanya Ini adalah Projector yang menggunakan Teknologi TLCD Dari Epson Jadi bisa dilihat Warnanya sangat terang sekali Dan Junggu resolusinya Juga sangat besar Nah sedangkan Di sebelah sini Adalah menggunakan teknologi Dengan on-chip DLP Sehingga ada efek pelanginya Nah Efek pelangi ini Sebenarnya yang membuat Otak kita itu Sebenarnya yang selalu Menstimulus bahwa Oh ini warnanya merah Oh ini warnanya biru Nah sehingga Itu yang membuat Mata kita cepat lelah Nah itu sebenarnya Itu yang menyebabkan Kenapa kita itu Tidak bisa terlama-lama Untuk melihat Projector Nah beda dengan teknologi Yang dimiliki oleh Epson Sehingga itu tidak bisa Membuat mata kita cepat lelah Nah Bapak dan Ibu semuanya Jadi kami Di PT Epson Indonesia Sudah meluncurkan Satu buah Projector Yang khusus Di dunia pendidikan Bahkan ini sebenarnya Bukan yang pertamanya Tapi ini sudah yang kelima kalinya Epson menampilkan Meluncurkan Projector Khususus untuk dunia pendidikan Jadi kita sudah Jari jangka waktu Yang lama sekali Sudah dicerbakan Memang untuk pendidikan Indonesia Nah jadi bisa dilihat disini Bagaimana Cara Umur lampunya juga Sangat panjang sekali Yaitu sama dengan 12.000 jam Kemudian juga Sangat mudah sekali Digunakan dan sangat mudah sekali Untuk di pengaturannya Nah saya akan Berikan sebuah gambaran Nah ini yang tadi bisa dilihat Bahwa lampunya Projector Epson itu Sampai dengan 12.000 jam Ketika kita menggunakan Mode ECO Jadi ini sangat Memudahkan sekalian Sangat membantu sekali Bapak dan Ibu Ketika melakukan Kegiatan belajar-mengajar Menggunakan Projectornya Nah kemudian juga Warentinya sendiri itu Sangat lama sekali Jadi sampai dengan 3 tahun Jadi ini Misalkan Bapak Ibu beli sekarang Artinya akan di cover Sampai dalam tahun 2024 nanti Nah itu sangat membantu sekali Pak dan Bapak dan Ibu Semuanya Kemudian juga Umur lampunya juga panjang Yaitu 2 tahun Atau 1.000 jam Jadi mana yang tercapai Lebih dulu Nah kemudian juga Secara pengaturan Sangat mudah sekali Jadi tidak perlu Harus yang tegak lurus Bapak dan Ibu Semuanya menggunakan Tapi juga Cukup saja Bisa dimikan Mungkin agak semiring Sedikit pun Tidak ada masalah Karena ada tuasnya Disini ada horizontal Kiston slider Yang tinggal digeser Kanan-kiri Kemudian langsung Akan otomatis Layarnya akan langsung Rapih sekali Nah yang paling menariknya Adalah Projector kami itu Sudah menggunakan Menu berbahasa Indonesia Jadi bisa dilihat Pengaturan otomatis Semuanya sudah berbahasa Indonesia Jadi sangat memudahkan Bapak dan Ibu Ketika melakukan Kegiatan belajar mengajar Jadi kalau misalnya Ada kerusakan Atau apa Nah itu Nanti akan langsung Paham Oh ternyata Rusakannya ditampilan Atau apa segala macam Nah Kemudian Yang berikutnya adalah Kita sudah terhubung Dengan jaringan nirkabel Nah jadi Tadi kemudian Pak Kadis Sudah bercerita bahwa Saya butuh nih Projector yang mobile Seperti apa Nah jadi sebenarnya Ini juga sudah dimiliki Pak oleh Apsar sendiri Jadi Kita cukup hanya Menambahkan dongle Donggle wifi saja Yang dimiliki oleh Apsar Kalau yang sekarang Ada misalkan Tipe LPUB11 Atau ada beberapa Projector yang diatasnya lagi Yang memang Sudah built in Situ dengan jaringan nirkabel Sehingga dapat Memudahkan Bapak dan Ibu Ketika misalkan Melakukan sebuah Kegiatan belajar mengajar Nah Tadi kan sudah dibahas Bahwa kita sudah menerapkan Ini kegiatan guru kunjung Itu seperti apa Sekarang Saya ingin menampilkan Satu buah video Yang menarik Yaitu dari Sebuah solusi kami Yaitu menggunakan Epson Eye Projection Jadi Epson Eye Projection Adalah sebuah software Yang dihubungkan Oleh Si dongle wifi ini Untuk bisa menggunakan Jaringan nirkabelnya Nah kurang lebih seperti ini Jadi Bapak dan Ibu Sudah melihat Sudah mengetahui bahwa Adik kita sudah punya Chromebook Nah jadi software Eye Projection Ini menambahkan fitur Coretan pada materi Yang ingin ditunjukkan Nah ini sangat menarik sekali Nah jadi gambarannya Kurang lebih seperti ini Mohon izin Pak apakah suara Dari videonya terdengar Pak? Tidak terdengar Mas Tidak Oh tidak terdengar ya? Iya Oke Saya coba Sampaikan secara Secara verbal ya Jadi memang Saya disini Kalau bisa dilihat Bagaimana dengan memanfaatkan Epson Eye Projection disini Jadi Nah kemudian Kemudian kita bisa diaktifkan Dia akan langsung membaca Sebuah fiturnya Yaitu membaca Nama projektornya sendiri Kemudian kita langsung bisa Ingin menampilkan Kira-kira gambar apa Yang mau kita Proyeksikan Dengan jaringan nirkabel ini Nah jadi gambarnya Misalkan disini Adalah sebuah Grafik Atau sebuah gambar Mati presentasi Kemudian kita langsung Masukkan Nah dari gambar Dari Eye Projection ini Kita akan langsung bisa Mengirimkan gambarnya Melalui projektornya Oke Sudah jadi bisa terlihat Saya mungkin Nah ini adalah Satu gambaran Yang ketika ada di laptop Kemudian saya percepat Nah Jadi disini kita bisa lihat Bagaimana Bapak dan Ibu Semuanya bisa langsung Melakukan coretan Ke sebuah materi Yang akan dilihat oleh Anak-anak dan olah-olah Misalkan oleh Murid-murid Bapak dan Ibu Semuanya ada di sekolahan Jadi Sangat memudahkan sekali Jadi kalau misalkan dulu Kita pakai buku Atau misalkan kita Menggunakan papan tulis Itu kan agak mengganggu sekali Jadi projektornya Kita nyalakan Kemudian kita coret Menggunakan sepidol Nah sekarang itu Sudah dihubungkan sekali Dengan solusi yang dimiliki Oleh Epson ini Jadi Kita bisa menggabungkan Semuanya Dalam satu gambar Kemudian kita langsung Bisa menganotasi nih Bagian mana yang mau kita Berikan coretan Atau bagian mana yang mau kita Fokuskan tampilan informasinya Nah itu adalah Salah satu Software yang dimiliki Oleh Epson itu sendiri Nah bagaimana Kalau kita sudah Adakah sekolahan Yang sudah menerapkan Kegiatan ini Nah ini adalah Satu buah kegiatan Guru kunjung Bapak dan Ibu semuanya Nah ini bisa dilihat Bagaimana sebelumnya Salah satu sekolah ini Sudah menerapkan guru kunjung Namun bisa dilihat Bagaimana si guru ini Sudah Hanya menggunakan Papan tulis yang Terbatas gitu Jadi papan tulis juga kecil Sehingga anak-anaknya pun Sampai lihat nih Sampai pernah Dia pengen taunya Sampai dia harus maju ke depan Sekali untuk melihat Materinya apa Nah itu awal sebelumnya Kemudian sekarang Sekolah itu sudah Menteranormasikan dengan Pegiatan digitalisasi sekolahnya Dengan menggunakan Projector Epson Dan kemudian Hubungkan dengan Jaringan nirkabel Nah gambarnya Seperti apa Sekarang akan Saya tampilkan videonya Jadi mungkin videonya Juga tidak ada suaranya Saya mohon maaf sekali Ini dari kemarin Ada beberapa serigakuan Nah disini Bagaimana bisa Bapak Ibu lihat Sebuah guru itu Sekarang sudah menyiapkan Materi presentasinya Melalui handphonenya Nah kemudian Sudah Nah ini adalah Tadi yang jaringan Kabelnya ada Donggelnya Jadi si guru tersebut Cukup membawakan Projector Kemudian handphone Dan dia bisa Bawa-bawa saja Nah ini juga bisa terlihat Sekarang jadi dengan Ada tambahan Donggel ini Si guru itu Juga lah Langsung-langsung mudah Jadi dia bisa Menggeserkan kanan-kiri Jadi tidak perlu khawatir lagi Nah disini adalah Tadi penggunaan Si Epson Eye Projectionnya Jadi si guru itu Sangat mudah sekali Ketika dia mau menampilkan Materi yang dianggap sulit Nah bisa dilihat Jadi gurunya sudah mobile Jadi dia bisa jalan Kemana-mana Dan juga dia memberikan Anotasi Coretan seperti ini Jadi sehingga Anak-anak itu bisa langsung Memahami apa sih Yang sedang dijelaskan Oleh gurunya Jadi Sangat membantu sekaya Juga tadi yang dilihat disini Bagaimana guru menjelaskan Materi pembelajaran Dengan layar yang kecil Sekarang guru bisa menjelaskan Dengan layar yang sangat besar Dan kemudian juga penuh Dengan warna Dan guru juga bisa Dengan mobile Bisa keliling kesana-sini Tanpa melihatkan Misalkan khawatir Anak-anaknya apakah Terganggu atau tidak Nah bahkan yang sebelumnya Hanya ada di ruangan Terbatas Sekarang dengan memanfaatkan Jaringan air kabel Gurunya bisa langsung Ada di Sekarang bisa di luar nih Jadi lebih enak Suasananya Nah itu Bapak dan Ibu Kurang lebih gambaran Kegiatan digitalisasi sekolah Ketika Bapak dan Ibu Semuanya menggunakan Kegiatan guru kunjung Jadi ini sangat Membantu sekali Semoga Bapak dan Ibu Semuanya bisa Menjadi Gambaran Bahwa bagaimana Kami dari PT Epson Indonesia Sangat membantu sekali Dari solusi-solusi Di kondisi Seperti saat ini Baik Bapak dan Ibu Semuanya Terima kasih sekali Sudah Mendengarkan Solusi materi Presentasi dari saya Berikutnya Saya akan memberikan Kepada Pak Andwi Dwi Nanto Untuk bisa Mempresentasikan Tentang solusi Dari printernya Silahkan Pak Pandi guys Suaranya masih Suaranya Pandi Sudah masuk Oke siap Masih kecil Tapi deh kayaknya Pak Kecil Pandi Ya halo Ya mungkin tambah sedikit Buat dibesarin lagi Pak Lumanya Pak Dengan suara Dengan ya Kemenang tapi agak kecil Sudah terlihat Dari tampilan layarnya Ya siap Siap Silahkan Oke Oke Ya Tadi Melanjuti Pak Edwin ya Dari sisi Projector Sekarang kita Melanjutkan di Posisi printer ya Ini juga sama Transformasi untuk Mencetak Untuk pelajaran Jarak jauh ya PJJ Nah ini Terkang-kanggah Saya Andi Dwinanto Kurniawan Saya dari Divisi Dijet printer Di Process dan Presales Ada nomor telepon Dan email saya Oke Saya langsung aja Ke produknya Nah mungkin Bapak Ibu Pernah ingat ya Printer-printer Epson Ini awalnya Dulu terkenal Dengan dotmetricnya Di jalan waktu Mungkin itu Printer-printer laser Dan injet Dimana Printer laser ini Menunjung tinggi Untuk speed ya Speed printing Dan quality Nah di injet Dia memakai low cost Dan hasil yang Bagus juga ya Jadi Nah kedepannya Makanya sekarang Kita membuat printer Injet Dengan yang low cost Dan power konsumsi yang rendah Nah dan juga Speednya sudah setara Dengan printer laser Dengan kecepatan Sudah di atas 24 page per menit Atau lembar per menit Dengan teknologi Print head Precision core yang terbaru Nah ini jadi Nanti kedepannya Mungkin pemakai-memakai printer laser Akan beralih Ke printer injet Malam Kalau Terima Sampai dari situ Ini Seperti Yang tertinggi Ini Seperti Yang Apa sih Contohnya Yang tertinggi Cep Jep 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 Dian Mita Dian Mita Dian Ya 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 Silahkan Saya ulang lagi ya Jadi keuntungan Teknologi itu Pertama Dari Pengetnya Pesifikasi Core Dengan hasilnya Yang sudah Bagus ya Dan juga Untuk Set-set Permosongannya Juga Lebih cepat Jadi dari Hasil cetak Yang kita Kirim Langsung Cetak Ke Twitter Jadi Mempercepat Prosesnya Dan juga Dengan Last Power Consumption Yang Watt-nya Juga Hanya 40 Watt Untuk Yang di Bawahnya Yang A4 Bisa sampai 24 Watt Yang Bagaimana hasilnya Pasti Pak Andi Pak Andi Mohon maaf Pak Andi Mungkin suaranya Di kolom chat Banyak yang Tidak dengar Baik Katanya Pak Andi Mungkin Ditambah Banyak yang Gini Di kolom chat Agak kecil Suaranya Agak kelihatan Kedengaran Jauh Pak Andi Sudah Sudah Benar Sudah Sudah Lumayan Lumayan Ya Oke Oke Mantap Silahkan Pak Lanjut ya Jadi untuk Keuntungan diinjet Dengan Thinhead Position Core Jadi bisa Menghemat Proses Cetakan Dan juga Dari Di Sisi Nomor 2 Ini Power Consumption Yang rendah Hanya 40W Untuk Yang Printer A3 Rips Dan yang 4 Bahkan Bisa Sampai 24W Jadi Kebayang Untuk Pagihan Listrik Kedepannya Pasti Akan Lebih Murah Dibandingkan Printer Laser Yang Watt Bisa Sampai 1000W Lebih Dan Nomor 3 Untuk Consumable Lebih Sedikit Hanya Dengan Tinta Dan Maintenance Box Kalau Di Foto Conductor Dan Lain Lain Dan Juga Untuk Hybrid Quality Dengan Tintanya Yang Sudah Pigment Dura Bright Pro Hasil Cetak Yang Tan Air Nah Ini Untuk Positioning Jadi Dari DPC Printer Kita Dari Seri Terendah Ada A4 Dan A3 Nah Ini Printer Yang Paling Tingginya Ada Yang Bisa Sampai 100 Lembar Per Menit Dibayangkan Yang Bisa Dicetak Dalam 1 Menit Itu Bisa 100 Lembar Dengan Target Print Volume Bisa Sampai 30.000 Sampai 50.000 Lembar Per Bulan Jadi Bisa Disesuaikan Dengan Kebutuhan Bapak Ibu Untuk Mengetak Ada Juga Yang Divisi A4 Itu Rata 24 Sampai 25 Page Per Menit Dengan Print Volume 10.000 Sampai 3.000 Lembar Nah Ini Kita Ambil Untuk Divisi Yang L Series Kita Ada Printer Yang A3 Yang L 15 160 Dan A4 Ada Dua Tipe L 6550 Dan 6580 Ini Dengan Menggunakan Tinta Botol Mungkin Bapak Ibu Sudah Tahu Banyak Tentang Kodak L Series Rata Rata Pada Pakai Pastinya Nah Rata Tintanya Itu Kalau Yang Di Seri L Series Yang Low M Menggunakan Tinta Dye Nah Di Sini Untuk Printer Kita Semua Tintanya 4 Warna Ini Sudah Menggunakan Pigment Dengan Tinta Dura Bright Pink Dan Kelebihannya Printer Ini Menggunakan Maintenance Box Di Maka Di Printer L Series Yang Low M M M Menggunakan Washing Pad Jadi Mungkin Bapak Ibu Pernah Mengendala Printer Blinking Itu Membutuhkan Reset Reset Di Semi Center Terdekat Jadi Untuk Mempermudah User Yang Jauh Dari Semi Center Makanya Di Depan Pabrik Membuat Maintenance Box Seperti Printer Yang Di Workforce Supaya Customer Tinggal Stok Aja Pinta Dan Maintenance Box Jadi Tidak Perlu Membawa Ke Semi Center Jadi Hanya Tinggal Cukup Ganti Maintenance Box Saja Dengan Garansi Yang Dikover Lebih Panjang Dua Tahun Atau Lapan Buri Belumbar Nah Ini Saya Ada Segini Terima Websitenya Epson Amerika ya, jadi di sana sudah memakai juga dulu di Eropa dan di Amerika mereka sangat tidak mau memakai printer-printer dengan tinta botol ya. Tapi sekarang kebalikannya justru mereka beralih juga ke tinta botol karena lebih hemat. Nah ini untuk printer-printer dari Divisi Wingjet yang saya tampilkan, yang bisa mungkin bisa dipakai Bapak Ibu sekalian. Jadi ada tipe WFC 5290, ya penting single function, tidak ada scannernya. Dan juga ada yang 579R dan seri A4 juga ini L6550 dan L580. Ini untuk speknya, dengan operation watt-nya hanya 22-29 watt. Speed mencetaknya juga sama, 24-25 page per menit ya, lembar dalam 1 menit. Jadi sudah setara dengan printer-printer laser yang low-nya. Dan tambahan juga ada cut paper cassette yang bisa Bapak Ibu menaruh tetes-tetes lebih banyak. Dan koneksinya sudah ada, wifi, ethernet, dan USB. Nah ini untuk yang A3-nya, saya tampilkan di L15160 dan di WFC878R. Ini untuk A3-nya ya, watt-nya 18 watt sampai 40 watt. Ya lebih rendah ya dibandingkan printer-printer laser. Nah ini juga Epson mendukung dengan printer-printer kita yang sudah bisa memakai wifi dan ethernet, termasuk L-series juga yang sudah bisa ada wifi dan jaringannya, bisa memakai fasilitas ini. Bapak kalau Ibu buka di website-nya, di epsonconnect.com. Nah ini nanti si printer ini akan memiliki email. Jadi email-nya ini ada di printer. Jadi ini cloud yang dibuat oleh Epson. Jadi nanti setelah printer-nya memiliki email, kalau Bapak Ibu mengirimkan email ke email tersebut, maka hasil email dan attachment-nya akan tercetak. Even kalau Bapak Ibu di luar kota atau di mana, atau juga kalau dari daring ini di rumah, murid bisa mengirimkan hasil print ke sekolah. Melalui email ini. Dengan syarat ini printer harus berkoneksi ke jaringan internet ya. Jelasnya bisa dibaca di epsonconnect.com. Oke. Nah juga ada juga Epson iPrint ya. Jadi mungkin Bapak Ibu dulu, kalau kita punya file di handphone, ingin mencetak, kita harus copy dulu ke komputer, lalu print ya. Sekarang kita bisa langsung. Jadi dengan wifi atau wifi direct juga bisa, kita tinggal install Epson iPrint ini. Jadi dari handphone ada file dokumen atau gambar, langsung bisa kita kirim ke printer dan dicetak. Jadi tidak perlu ribet-ribet lagi ke PC dulu ya. Nah ini juga ada software-software tambahan dari Epson. Kita juga bisa bikin secure printing, terutama untuk biasanya kalau orang-orang HRD atau mau nge-print gaji ya. Kalau kita cetak langsung keluar hasilnya, nanti ada yang ngambil kan bahaya. Bahaya. Jadi setelah dicetak dia akan tertahan dulu. Kita dekat ke printer, kita masukin login ID-nya, lalu dia akan tercetak. Jadi safety untuk hasil dokumen yang dicetak. Dan juga ada untuk mantau hasil printernya error apa enggak, pintanya tinggal berapa, ada juga namanya remote Epson remote service ya. Itu bisa dipantau juga. Sertama untuk tim IT mungkin bisa memantau, bahkan dari rumah ya, dengan menggunakan handphone atau dari komputer. Dan juga kita juga ada manage print job ya. Dengan fitur dari Epson, tambahannya bisa mengatur siapa aja yang sudah nge-print, sudah berapa banyak yang di-print, kelihatan semua dari hasilnya. Nah ini kita juga ada trial product, ada juga nanti kita demo-demo, ada kebutuhan untuk demo, dan juga kita punya mobile Ravan, yang bisa mobile membawa printer-printer bisnis IJet Epson ini. Nah ini masih di Jakarta ya, posisinya ya. Mungkin nanti kalau ada di depannya, kita tambahkan lagi di daerah-daerah yang lain. Nah di samping printer-printer A4 dan A3 tadi, kita juga punya produk yang di atas A1 sampai A0. Nah ini printer-printer besar ya. Ini untuk saya ambilnya dari yang 24 inci sampai 44 inci. Nah di seri 24 inci juga ada yang versi inktengnya, yang T3130X, ini versi yang low-end-nya di T-series ini. Ada juga yang seri medium-nya, yang di 5430 series, dan seri high-end-nya itu yang belakangnya 27. Oke, mungkin ini anak kebutuhan di atas mencetak, seperti kalau dari SMK-SMK, untuk mencetak kebutuhan desain-desain, atau dari arsitektur juga bisa. Nah ini juga kebutuhannya di arsitektur, desain grafis, IMAGE, dan di teknisi. Kebutuhannya juga di edukasi juga ada. Yang saya ambil juga ini mirip dengan L-series juga ya. Jadi yang pertama di ukuran yang di atas A3, ini sudah menggunakan botol juga, yang pastinya lebih hemat dibandingkan yang menggunakan dengan cartridge. Jadi seri 5430M ini sudah menggunakan scanner juga, jadi kita bisa melakukan print, scan, dan copy. Ini sudah multifunction ya. Jadi kalau ada kebutuhan mencet copy gambar-gambar besar, bisa langsung menggunakan print. Ini ukurannya bisa sampai 36 inci. Nah ini contohnya, untuk dicetak gambar-gambar desain, dan printer ini bisa dikoneksikan juga dengan scanner seri DS530, untuk memperbesar hasil gambar ya. Dari gambar ukuran A4 langsung dicetak, langsung ukuran A1 ya. Nah ini juga ada kebutuhan-kebutuhan indoor banner. Sekolah-sekolah, ada seminar, dan lain-lain, langsung bisa dicetak sendiri. Dan juga desain-desain yang lainnya. Nah ini yang seri 270 seri juga bisa untuk membuat separasi film. Nah ini tantangan-tantangan dari pintu kita. Jadi kalau di daerah, mungkin kalau di daerah-daerah kota ya, siswa-siswanya memiliki perangkat jaringan memadari. Jadi ya nggak ada masalah ya, biasanya untuk di daerah-daerah kota, mungkin daerah-daerah terpencil, perangkatnya ada, tapi jaringannya susah ya, atau jaringannya tidak bagus. Jadi ya, mungkin siswa sulit memahami penjelasan-penjelasan dari guru ya yang disampaikan. Dan juga mungkin tidak memiliki perangkat dan tidak ada jaringan. Nah ini yang sulit untuk kita komunikasi dan murid bisa konsentrasi. Nah ini pentingnya mencetak. Jadi siswa bisa belajar dengan materi yang soal-soal yang dicetak. Dengan mencetak materi tersebut, soal-soal si murid bisa terpancing, bisa aktif ya, untuk membaca materi-materi atau modul yang guru berikan. Dan mungkin kalau dengan dicetak, mungkin murid tidak terlalu terganggu dengan program-program aplikasi lain di sosmed atau di game ya, seperti di handphone. Jadi bisa fokus untuk dicetak. Jadi kalau ada kebutuhan-kebutuhan itu, misalnya daerah-daerah terpencil, murid bisa nge-print ya, atau guru juga bisa butuh printan atau printernya taruh di cetak terdekat supaya bisa di-distributkan kepada murid-murid. Yang itu saja sih dari divisi printer, mungkin nanti ada pertanyaan bisa disampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke host. Baik, terima kasih Pak. Saya kira penyelesaian sangat luar biasa. Dan ini rata-rata teman di room chat, itu bertanyaannya berapa harganya, kemudian ada enggak katanya, untuk bisa dibawa kemana-mana. Ini saya kira nanti untuk pertanyaan seperti ini, nanti bisa di ini. Kemudian karena kita terbatasan waktu ini, mungkin kami persilakan juga teman-teman, mungkin ada yang mau bertanya langsung. Saya lihat ada yang angkat tangan ini, ada Ibu Fitriani, ada Ibu Elsa, ada Ibu Julie Christine. Baik, muka sesuai ini saya persilakan dua orang dulu. Ibu Fitriani Ilyas, silakan. Siapa? Siapa yang dipersilakan? Fitriani Ilyas, Pak. Oh iya, siap. Silakan, Ibu Fitriani. Ibu Fitriani, silakan. Aksipkan mic-nya, Bu. Silakan bisa diaktipkan. Bagaimana, Ibu Fitriani? Mungkin terpencet ya. Yang lain? Oke, oke. Lanjut ke Ibu Julie Christina. Silakan. Julie Christine. Ibu Julie Christine. Silakan, Bu. Halo. Pak, saya betul. Ya, Pak Ansar, silakan. Siapa siapa? Oh, Pak Ansar. Pak Ansar, dulu Pak Ansar. Terima kasih. Ini banyak, saya mau kilih teman-teman bertanya dari room chat. Saya beberapa list, pertanyaan. Saya langsung saja untuk Pak Edwin dan Pak Andi. pertanyaan tersebut, diantaranya yang pertama, tadi itu ada yang pakai dongel ya, yang Epson itu, itu tipe berapa? Ya, tipe-tipenya ya, tipe-nya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah dongel itu bisa support dengan semua jenis printernya Epson? Sorry ya, jenis printernya Epson. Ataukah hanya dongel itu untuk tipe-tipe tertentu. Kemudian yang ada yang bertanya ini tentang price-nya, harganya, dan kemudian ini ada beberapa yang minta untuk dikirimkan brosurnya, kemudian ada yang minta di masalah harga. Jadi ada beberapa hal ini yang dipertanyakan oleh beberapa teman-teman. Saya kira cukup. Terima kasih. Kemudian yang paling penting tadi itu untuk selanjutnya, teman-teman yang mau pesan atau gimana, harus menghubungi siapa, atau langsung ke pesannya, ke justinnya atau gimana. Silakan Pak. Terima kasih. Oke, lanjut. Silakan Pak. Terima kasih Pak. Langsung saya jawab saja kali Pak ya. Jadi, oke tadi untuk dongelnya sendiri, memang kita tidak ada tipe-tipe tertentunya Pak. Jadi memang setiap projector Epson yang sudah menggunakan ada tambahan sumbernya adalah USB, itu bisa sekali menggunakan jaringan nirkabelnya. Tapi memang ada beberapa yang secara light up mungkin sudah agak sedikit menengah atas, itu dia sudah langsung jaringan nirkabel, jadi tanpa harus ada tambahan dongel pun, itu juga dia sudah bisa, jadi dia menggunakan jaringan nirkabelnya, Pak. Jadi memang ada beberapa yang fitur-fitur tadi, misalkan kalau masih, kayak misalkan nih projector, mungkin Bapak dan Ibu yang sebelum-sebelumnya di sekolah itu mungkin tipe EBX 450, EBX 400, itu masih bisa tuh Pak. Jadi, itu cukup ditambahkan dongel USB-nya saja, itu tipenya LPAP 10, itu nanti tinggal langsung dihubungkan di sana. Nah, dengan tipe projector yang terbaru dari Epson pun, kayak misalkan tipe EBX 500, itu juga bisa digunakan dongelnya. Jadi, yang penting kalau Bapak lihat, kalau melihat apakah projector Epson saya di ruang kelas itu ada sumbernya USB, Nah, itu biasanya sudah bisa ditambahkan menggunakan jaringan nirkabelnya, Pak. Bahkan yang sekolah tadi itu pun sebenarnya mereka sudah punya, cuma karena kita informasikan bahwa bisa ada tambahan fitur itu, akhirnya projector yang di ruang kelas, yang sebelumnya di masa pandemi bisa dipakai, akhirnya dilepas, dicopot, kemudian bisa dipakai buat mobile sekarang, jadi masih bisa dimanfaatkan dengan sangat baik sekali untuk penggunaan projector-nya. Kemudian juga kalau misalkan, mau menanyakan kira-kira terus kalau kami mau belinya di mana, nah, jadi kebetulan di sini itu, kalau saya sudah ada tim dari distributor kami, juga kalau saya tadi cek, di sini ada Pak Jeffrey ya, kalau nggak salah ya, kalau saya lihat, bentar, ya ada Pak Jeffrey, mungkin Pak Jeffrey boleh apa nanti mohon bantuan ya, untuk bisa menuliskan di kolom chat, kira-kira kalau misalkan mau beli di mana, jadi Pak Jeffrey ini adalah distributor kami dari Pasifikitan Nusa, jadi Bapak dan Ibu semuanya bisa mendapatkan informasi nanti dari tim distributor kami juga. Jadi, kurang lebih seperti itu Pak, semoga bisa menjawab pertanyaannya. Oke, terima kasih Pak. Segera cukup untuk sesi tanya-tanya jawab, karena waktu kita terbatas ini, dan materi utama nanti mungkin butuh waktu sekitar 1 jam setengah. Jadi, untuk teman-teman yang mungkin masih butuh informasi, mungkin bisa di-share nomor telepon atau nomor UI yang bisa di ini, Pak. Baik. Baik. Oke Pak, itu nanti saya akan chat kolom nomor telepon saya, dan kemudian juga itu nanti ada Pak Jeffrey mungkin bisa share nomor teleponnya ya Pak ya, atau email juga di sana. Baik, Bapak dan Ibu semuanya, berarti dari kami, Petra Epson Indonesia, di sesi hari ini cukup sekian untuk solusinya, jadi jangan lupa untuk nanti hadir di sesi berikutnya, di JSD berikutnya, kami juga ada banyak sekali solusi-solusi yang ingin kami sampaikan. Dan nanti 30 menit sebelum acara ditutup untuk webinar hari ini, kami akan share untuk link feedback form-nya. Nah, jadi link feedback form ini pertama adalah untuk nanti kita mengundi pemenangnya di akhir sesi, kemudian yang kedua ada di link feedback form itu ketika Bapak Ibu sudah mengisi, akan ada link tambahan lagi untuk mengisi, untuk kebutuhan e-certificate. Jadi jangan lupa ketika sudah selesai submit di feedback form-nya, akan ada informasi tambahan tentang pengisian e-certificate-nya. Nah, jadi jangan lupa untuk mengisi juga link e-certificate-nya. Jadi kalau misalkan Pak saya belum dapat e-certificate, mungkin di feedback form-nya belum di klik. Jadi jangan lupa nanti kami dari Panitia juga akan izin untuk share link-nya dulu ya. Oke, paling baik itu Pak. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Pak. Siap, bersama-sama Pak. Nanti untuk teman-teman sebentar, karena ini masih ada sesi berikutnya. Untuk link feedback-nya dan presensi akan disampaikan 30 menit kemudian, sebelum sesi berakhir. Jadi mohon dipantau terus, karena untuk sertifikat itu nanti include di situ. Jadi mohon teman-teman diperhatikan. Di akhir sesi. Dan untuk teman-teman yang mau sholat, mungkin bisa. Sholat sebentar, kemudian kembali ke room kita. Baik, terima kasih Pak. Kami lanjut selanjutnya untuk sesi. Pak Herudin. Waalaikum. Pak Herudin. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, Pak Herudin sudah. Saya sudah sangka. Oke, siapa? Baik. Jadi mohon maaf ini Pak Herudin, karena durasi 30 menit tadi lebih. Sudah jadwal. Jadi nanti kita butuh mungkin sekitar satu jam. Setelah itu baru kita sesi pertanyaan. Baik, untuk mempersingkat waktu Pak Herudin, silakan. kami serahkan untuk membawakan materinya. Silakan Pak. Baik, terima kasih teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pada Ibu-Ibu Suara saya kelihatan ya? Agak kecil Pak suaranya Kalau gini Oke Oke saya cantolin lah Oke Baik Bapak dan Ibu sekalian Mohon maaf saya sedang Sedang di Warung Karena hari minggu Rentan mati listrik Jadi jaringan juga sulit Semoga Bapak dan Ibu tidak Terganggu kalau agak-agak riuh Saya berharap seperti itu Dan saya apresiasi Bapak Kadis semoga masih di room Bapak Muhammad Ramdirahim Ketua Masih Saya masih ikuti Pak Alhamdulillah Alhamdulillah Pak Prof Juga Pak Ramdirahim Yang kita hormati bersama Ketua PP GSDI Teman-teman dari GSDI Pusat Kemudian juga ada Pak Ansar Sahabat saya Ketua GSDI Sulawesi Selatan Pak Mukli Sekretaris GSDI Teman-teman sekalian Yang hari ini Berpartisipasi Alhamdulillah Masih bertahan Di atas 520 hari ini Luar biasa Ini luar biasa Karena hari Minggu Itu Teman-teman Semangat banget Dan saya Coba nge-trace Tadi ada juga beberapa Dari luar Sulawesi Selatan Bahkan ada dari Aceh Dari Papua Dan sebagainya Dan ini Lengkap banget Dari Indonesia Barat Sampai Indonesia Timur Bapak dan Ibu sekalian Saya sudah bisa share Oh sudah Oke baik Bapak Ibu sekalian Kita bicara coding Kita bicara coding Bapak dan Ibu Sebenarnya Coding itu Sekarang ini Menjadi sesuatu yang Keharusan Pada Pada zaman Teknologi sekarang ini Kita ingat Pesan Pak Nadiem Makarim itu Ada empat hal Sebenarnya Yang harus dikuasai Oleh Anak-anak Di era milenial Even sebenarnya Juga guru ya Jadi Yang pertama Bahasa Bahasa asing Terutama bahasa Inggris Dan bahasa Tiongkok Kalau menurut saya Karena Hari ini Yang menguasai dunia Cina Dimana-mana juga Cina Jadi Yang pertama Bahasa Kemudian Yang kedua Teknologi Siswa di sekolah Buru-buru Dan sebagainya Tidak Tidak bisa Tidak bisa Tidak menguasai teknologi Merupakan Kebiskayaan Yang kedua Teknologi Teknologi Digitalisasi itu Baik berupa offline Maupun berupa online Apalagi Kalau zaman sekarang ini Orang akan bicara Dengan IOT Internet of Things Orang akan bicara Dengan data Segalanya harus diatur Tapi datanya juga Lebih besar Data cache Data Data cookies Data cookies Dan sebagainya Itu jauh lebih besar Yang kadang-kadang Harus kita Harus kita Apa namanya Masuk ke Ranahnya komputer kita Dan sebagainya Yang ketiga Yang harus kita Kuasai adalah Coding Coding itu Menjadi sumber Pendapatan baru Bagi siswa Sumber pendapatan Baru bagi siswa Jadi kita ingat Najwa Sehat Juga pernah berujar Kedepan bisa jadi Siswa kita Tidak lagi Bercita-cita Untuk jadi dokter Tidak lagi Bercita-cita Untuk jadi teknokrat Kalau guru sih Sudah lama ya Siswa tidak Bercita-cita Jadi guru Itu sedikit sekali Sebenarnya Itu sudah lama Orang tidak Bercita-cita Jadi guru Karena penghasilan Tapi orang ke depan Akan bercita-cita Untuk menjadi Youtuber Untuk menjadi Programmer Untuk menjadi Pemain developer Di Playstore Dan sebagainya Jadi itu semua Karena coding Kita juga tahu Nadiem Makarin Juga sendiri Dia kaya Juga karena coding Hari ini Gojek itu Bisa menjadi Dekakon Itu juga karena coding Dia berhasil Membuat Ahli-ahli IT Dia berhasil Membuat Google Map Itu menjadi Dalam satu sistem Yang kemudian Bisa memanggil Tukang Gojek Dan kemudian Ownernya itu Tidak perlu Dapat penghasilan Dari supir Tapi mereka dapat Penghasilan Dari sistem internet Dari PPA Pay per click Pay per action You like it You subscribe it You comment it You share it Itu semua uang masuk Bagi aplikasi Nah itu Itu semua Karena coding Kalau saya tidak salah 6 bulan yang lalu Daram Dirahim Itu jadi Juri di Event Samsung Kemudian beliau Apa namanya Coba-coba Konsul dengan saya Beberapa produk Anak-anak Di Jawa Itu Itu saya Karena mereka Menggunakan coding Itu sampai buka Keran irigasi Bisa pakai coding Mereka menggunakan scratch Berbantuan Arduino Jadi Arduino lah Yang menggerakkan Jadi robotik banget Bahasa penggugam ini Mereka pakai Scratch Nah jadi Itu Yang ketiga Dan yang keempat Statistik Jadi ada empat Yang harus dikuasai oleh Sesuai oleh Anak-anak milenial Yang pertama Bahasa Yang kedua Teknologi Yang ketiga Coding Yang keempat Statistik Statistik ini penting Karena dari statistik Kita mengambil Acuan Untuk mengambil Semua keputusan-keputusan Yang presisi Dan akurat Salahan pengambilan Keputusan pada statistik Itu juga akan menyebabkan Kecelakaan dalam tanda Pertik Jadi Bapak dan Ibu Sekalian Insya Allah pada hari ini Saya akan mengenalkan Dan saya yakin Sebahagian dari kita Mungkin sudah sangat Familiar dengan Scratch Karena scratch ini Sebenarnya Itu mulai digalakkan Di sekolah-sekolah Terutama untuk Pembelajaran coding Kita tidak akan Bicara terlalu Tenggi coding Tidak bicara Tentang bahasa PHP Bahasa Bahasa HTML Dan sebagainya Karena Sekarang ini Coding-coding Sudah tersedia Dalam bentuk Template-template Jadi hari ini Bapak dan Ibu Ijinkan Saya mengangkat Salah satu Coding Yang bisa kita gunakan Untuk seluruh bidang studi kita Untuk pembelajaran kita Yaitu Scratch Jadi Semoga Bapak dan Ibu Bisa ikuti Atau Bapak dan Ibu Bisa Menambah pengetahuan Bagi teman-teman yang lain Jika Bapak dan Ibu Sudah pengalaman Menggunakan Scratch Sebelumnya Saya kenalkan diri dulu Sebelumnya Bapak dan Ibu Bapak dan Ibu Sekalian Oh iya Ah Biliran Sebelumnya Bapak dan Ibu Saya izin Saya perkenalkan diri dulu Nama saya Kairudin Bapak dan Ibu Saya ketua harian Pengurus pusat Jaringan sekolah digital Indonesia Saya berasal dari Aceh Saya guru matematika Saya guru matematika Di SMA Negeri Satu Loksukur Naseh Utara Pendidikan terakhir saya Di Sebuah Kepengawasan Universitas Negeri Medan Saat ini Saya juga Masih menjadi Bagian dari Pengurus pusat Ikatan Guru Indonesia Masih Menyandang Sebagai ketua umum BGMP Matematika Juga koordinator sadar Ikatan Guru Indonesia Pak Hai Kanda Hikrat Suaranya hilang ini Pak Hai Suaranya hilang ya Iya-iya Kayaknya jaringannya Pak Herudin Halo Kirangan signal Pak Herudin Tapi share-nya bagus Pak Mulis Kanda Hik Oh ya Lock out Oh aku lupa ya Ya Tapi Ibu Sambil menunggu Pak Hai Masuk kembali Mungkin karena Jaringannya agak bermasalah Jadi Kita tunggu Sampai bisa gabung kembali Jadi teman-teman Sekali lagi Untuk Presensi dengan Feedback Itu nanti akan Dishare oleh Teman-teman dari Epson Itu sekitar 30 menit sebelum Sisi terakhir Jadi mohon diperhatikan Jadi Tidak ada link yang dibagikan Selain link itu Jadi mohon diperhatikan Di room chat Karena selain ada link lain Yang terkirim Dari teman-teman Jadi mohon untuk Link yang Dari teman-teman Panita itu Hanya dua Itu feedback Dengan presensi Jadi mohon diperhatikan Bagaimana Pak Mulis Belum masuk Kita masih menunggu Belum hari Saya lihat Coba bantukan Dan lihat Di salat Ada saudara Di room Saya lihat Belum hari Belum Atau saya telpon dulu Katanya Fri mati lampu Di tempatnya Halo Pak Hai Bagaimana Pak Rudin Belum masuk ya Belum Belum Saya telpon dulu Mudah-mudahan Pak Hai Bisa cepat Masuk kembali Bapak Ibu Karena ini mungkin Mati lampu Atau bagaimana Kanda Pak Hai lagi berusaha masuk Lagi berusaha masuk Oh iya Oke Oma Bapak Ibu Pak Hai lagi bermasalah signal Jadi tiba-tiba Keluar Pak Hai Rudin Lupa membungkus Signal Iya Pak Terus ada disiapkan cadangan signal Yang dibawa di tas Dia sudah cari posisi yang baik tadi Tapi ternyata masih bermasalah Beliau tadi di Aceh Kadang-kadang signal lagi Tadi di awal juga bilang begitu kan Sering lampu disana bermasalah Betul Pak Tiba-tiba signal Saya lagi Ini sedang menikmati Ini mengikuti peserta Pak Kayaknya Pak Ramli Mungkin nanti kita Berlari Pak Ansar Perlu dipikirkan Ini kegiatan Bisa dibuat Lebih luas lagi Untuk seluruh teman-teman Kepala sekolah Di seluruh selatan Iya Betul Saya yakin Pengetahuan ini Harus dibagi Kepala sekolah Pak Saya yakin juga Sudah ada beberapa Yang bergabung disini Tapi Mungkin perlu nanti Kegiatan ini Bekerja sama Dinas pendidikan Sambil nunggu Pak Hairuding ini Kita ngomong-ngomong Sudah masuk? Pak Hairuding sudah masuk? Belum Oh sudah masuk Pak Kais Kami mau nanti Audiens dengan Bapak Dari GSD Boleh ya Pak Oh iya Nanti diatur aja Pak Waktunya Supaya bisa Terjadwal Usul saya Suratnya dimasukkan Ajakan Semoga tidak terkendala Jaringan lagi Oke lanjut Saya share Oke Baik Bapak dan Ibu Sekalian Kita mulai dengan Scratch ya Bapak Ibu Scratch adalah Bahasa pemrograman Yang didesain Ini sebenarnya Sudah dipakai Di sekolah-sekolah Dan paling sederhana Sebenarnya Bapak dan Ibu Scratch ini Ini dipakai Di sekolah SD malah Untuk literasi Numerasi Dan sebenarnya Bapak dan Ibu Kalau lihat Tampilan Scratch Itu awalnya memang Untuk matematika dasar Tapi kemudian Bapak dan Ibu Bisa dikembangkan Bahkan untuk tingkat Pembelajaran SMA Saya sendiri Sering mempunyakan Scratch Untuk seperti trigonometri Bapak dan Ibu Bapak dan Ibu Belum punya Belum punya Scratch Bapak dan Ibu Bisa download Bisa unduh Dari website Yang ada Di layar Bapak dan Ibu Kita ada Scratch.nit.edu Jadi Bapak dan Ibu Bisa dapatkan Secara gratis Saat ini Versinya Versi 3 Versi 3 Bapak dan Ibu Bapak dan Ibu Bisa unduh Secara gratis Kalau misalnya Saya perlihatkan Website tampilannya Seperti ini Ini ada Scratch.nit Ini saya bisa Dari bawah Oke Nah ini Websitenya Bapak dan Ibu Nah ini Scratch.nit.edu Bapak dan Ibu Bisa Download Secara gratis Oke Scroll aja Ke bawah Bapak dan Ibu Oke Scroll aja Ke bawah Di sini Bapak dan Ibu Ada unduh Bapak dan Ibu Tinggal klik unduh Saja Nah di sini Bapak dan Ibu Akan memperoleh Produk Scratch Yang terbaru Oke Nah ini Ada Ada yang dapat Dihuduh langsung Bapak dan Ibu Untuk Microsoft Sekarang kita gunakan Scratch 3.0 Untuk Desktopnya Bapak dan Ibu Tampilannya Setelah kita unduh Sebenarnya Bapak dan Ibu Juga bisa Menggunakan Web Jadi kita juga Bisa buat di web Jadi tampilan seperti ini Kalau saya klik di web Bapak dan Ibu Juga bisa Tampilan di web Yang nantinya Persis sama Seperti yang Kita unduh Cuman bedanya Bapak dan Ibu Yang kita unduh Kita bisa Jalankan secara Offline Kita bisa Tanpa Menggunakan Jaringan internet Kalau misalnya Yang di unduh Yang di web Berbasis web browser Bapak dan Ibu Harus menggunakan Jaringan internet Nah ini dia Bapak dan Ibu Ambilannya Seperti ini Dan bagusnya Disini juga ada Tutorial Yang membantu Bapak dan Ibu Untuk Apa namanya Belajar mandiri Nah ini penting sekali Belajar mandiri Bapak dan Ibu Bisa Bisa membuat Karya-karya Dan disini juga Di website Scratch Bapak dan Ibu Disini Bapak dan Ibu Juga ada Tersedia ide Bapak dan Ibu Bisa Bisa adopsi Ide-ide Yang ada Di beberapa Yang sudah jadi Nah ini Bapak dan Ibu Ada yang Misalnya Buat sebuah cerita Kemudian Ini juga Seperti ini Bayangkan sebuah dunia Animasikan sebuah nama Nah ini Bapak dan Ibu Sangat bermanfaat Digunakan Di dalam pembelajaran Nah seperti ini Juga ini Permainan pong Nah Bapak dan Ibu Ini misalnya Permainan-permainan Seperti ini juga Tidak hanya Mengandung game Tetapi juga Mengandung nilai-nilai Edukasi Yang bisa kita Kaitkan dengan Bidang studi kita Nah termasuk Bapak dan Ibu Yang pelajaran seni Budaya Juga bisa Membuat musik Bahkan Bapak dan Ibu Bisa kolaborasikan Dengan Etnis Dengan musik-musik Etnis kita Setelah Di download Bapak dan Ibu Nanti Di layar Desktop kita Itu sudah ada Scratch desktop Sudah ada Scratch desktop Seperti ini Sudah ada Scratch desktop Seperti ini Dan ketika Kita buka Scratchnya Ini akan tampil Seperti ini Ini Bentar Ini saya harus geser Nah Ini 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 tampilannya Bapak dan Ibu Ini saya Buka baru Ini Ini contoh Percakapan ya Bapak Ibu Ini contoh game Yang percakapan Yang kita bisa Mainkan seperti ini Ketika kita klik Di bendera Ketika kita klik Di bendera Nanti dia akan Terlukan Hai sobat Siapa namamu Jadi misalnya Nama saya Anya Hai Anya Jadi nanti ada Ini Oh sorry Ini permainan Menghitung tiga angka Nanti kita akan Coba buat yang ini Nah Ini contoh Ini contoh Dari Apa namanya Tampilan-tampilan Scratch Dan ini sebenarnya Penting sekali Misalnya yang Seperti ini Nah ini Nilai dari 2 tambah 0 Kali 5 Itu kan biasanya Kita sering Kita sering menghitung Dari urutan ya 2 tambah 0 Kemudian baru dikali 5 Berarti 2 kali 5 Biasanya menjawab 10 Nah nanti akan keluar Jawaban disini Jawabannya benar atau salah Nah seperti itu Ini 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 penting Karena konsep matematika Seperti ini Ini sering salah Nah jadi ini Nanti akan kita buat Nah tampilan Tampilan scriptnya Seperti ini Jadi ini saya besarkan Nah tampilan scriptnya Seperti ini Dan tampilan ini Bapak dan Ibu Bisa juga Apa namanya Kita bikin dalam Bentuk APK Jadi bisa dimainkan Di HP Dalam bentuk aplikasi 10 tambah 6 16 kali Negatif 2 Jadi Misalnya Negatif 32 Nah ini Ini pasti nanti Nah ini kenapa salah Ternyata memang Konsep kita yang salah Dan ini Konsep ini yang harus Dibenarkan Melalui permainan Kita juga bisa Memperbaiki Konsep siswa Oke Jadi sekarang Kita coba Untuk membuat Permainan-permainan Seperti ini Tapi sebelumnya Bapak dan Ibu Kita akan membuat Sebuah permainan Percakapan dulu Biar kita Pelan-pelan Ya Bapak Ibu Bagi Bapak dan Ibu Bagi Bapak dan Ibu Yang sudah Mendownload Scratch Dan sudah Menginstall Atau Bapak dan Ibu Atau Bapak dan Ibu Ingin Apa namanya Ingin coba Lewat Websitenya Juga boleh Ini tampilan Dasar scratch Bapak dan Ibu Jadi disini Ada Tokoh Tokoh ini Kucing Bapak dan Ibu Kemudian ada Berbagai macam Template Yang bisa kita Tarik Ini ada motion Ada look Oke Ada untuk Menambahkan suara Ada untuk Memulai sesuatu Namanya event Ada untuk Mengkontrol Ada untuk Sensing Untuk menjawab Dan sebagainya Sensing itu Ya kayak kita Sensing Sensitive Jadi kalau kita Berikan tindakan Dia bisa keluar warna Atau dia bisa Keluar jawaban Nah ini operator Operator matematika Bapak dan Ibu Dan ini keren Operator matematika Yang ada disini Bapak dan Ibu Dia sudah Sudah lumayan tinggi Saya lihat Karena disini juga Kalau misalnya kita klik Di bawah Ini sudah ABS ABS ini Nilai mutlak Absolut Kemudian kalau kita Klik disini Bapak dan Ibu Ini Bahkan trigonometri pun Sudah ada disini Natural logaritma Juga sudah ada disini Exponential juga sudah Jadi ini sudah Sudah bisa dimanfaatkan Bahkan untuk Pembelajaran tingkat tinggi Di SMA Nah dan ini Saya gunakan Termasuk ketika Saya mengikuti Guru prestasi Tempoh hari Saya mengangkat spread Sebagai Perspektif saya Dan Alhamdulillah Saya juara Kemudian Disini ada Variable-variable nya Dan kita bisa Buat blok-blok Yang baru Bapak dan Ibu Jadi kita bisa kreasikan Bahkan Bapak dan Ibu Kalau kita Ditambah ini Kita bisa tambahkan Pulpen untuk nyuret-nyuret Kita bisa tambahkan Musik Kita bisa tambahkan Translator Dan ini Fungsinya sangat Keren sekali Bapak dan Ibu Kita hanya tinggal Bermain dengan Blok-blok saja Padahal ini adalah Coding Bapak dan Ibu Yang sudah ditemplatekan Seperti ini Kita mulai saja Permainan kita yang pertama Permainan kita yang pertama Saya beri nama Untuk Permainan Membuat percakapan Tapi sebelumnya Bapak dan Ibu Saya ingin ingatkan Bahwa Bisa jadi Materi kita ini Tidak akan habis Karena materi ini Agak panjang sih Sebenarnya Tapi kalau untuk Percakapan singkat Jika nanti Bapak dan Ibu Merasa kekurangan Kita bisa sharing lagi Bapak dan Ibu Silahkan Bikin Webinar Atau pelatihan Dan kemudian Kita bikin Karya-karya scratch Nanti silahkan Diarrange oleh JSDI Sulawesi Selatan Baik Bapak dan Ibu Kita langsung saja Bismillahirrahmanirrahim Saya akan membuat Percakapan Dua Tokoh Dua tokoh Di scratch ini Saya akan Mengambil Dua tokoh Tokohnya Mungkin saya akan Jelangkan Meo ini Cara hilangkan Bapak dan Ibu Di sini ada Sprite Kita tinggal Tuk saja Tidak ada lagi Kucing Kita bisa ganti Dengan tokoh-tokoh Yang lain Bahkan Bapak dan Ibu Juga bisa Mengganti Dengan Bapak dan Ibu Sendiri Toto-toto Bapak dan Ibu Tapi di-upload Pakai PNG Bapak dan Ibu Yang pasaran Saya klik di sini Kemudian Kita akan Milih Sprite Sprite ini Tokohnya Nah di sini Bapak dan Ibu Tersedia banyak Sekali tokoh-tokoh Yang bahkan Bapak dan Ibu Bisa tambahkan Tokoh sendiri Yang lain Misalnya Saya memilih Tokoh yang Fantasi Saya pergi Fantasi Nah di sini Ada berbagai macam Tokoh Fantasi Bapak dan Ibu Ada Satu Ada Tiga Ada Juga Ada Nano Misalnya Saya ingin Bikin Percakapan Antara Nano Antara Nano Dan Pico Misalnya Oke Saya pimpin Nano Kemudian Saya klik Dan Nano Sudah di sini Jadi sekarang Karena ada Percakapan Nano Dan Pico Saya geser aja Oke Kemudian Kalau kita ingin Tambahkan satu lagi Kita tinggal Choose Slide Saya tambahkan lagi Ini saya Saya tambahkan lagi Yang lain Choose Slide Saya Milih Fantasi Lagi Yang tadi Biar ada temannya Atau saya pilih Giga aja deh Dan Sebenarnya Bapak dan Ibu Bapak dan Ibu Bisa browsing Dan Tokoh-tokoh ini Bisa kita gerakkan Sebenarnya Tokoh-tokoh ini Bisa kita gerakkan Mulutnya Dan sebagainya Jadi Kalau kita klik Di salah satu Saya klik Giga Kalau saya Klik Kustom Saya klik Kustom Maka di sini Akan terlihat Kustomnya Apa saja Yang bisa kita gerakkan Dari Tokoh-tokoh ini Ayo Kemudian Ini Bapak Ibu Dia tersenyum Bisa Kemudian Dia bisa Dia bisa ketawa Dia bisa ketawa Lebih besar Atau dia bisa Juga cember Jadi Kita bisa Bisa setel Tampilannya Dan kita tinggal Hanya setel Di Tampilan Apa namanya Mengkodingkan Mengkodingkan Sprite ini Sekarang kita akan Kodingkan Sprite ini Sekarang saya ingin Kodingkan Nano Nano akan bicara Dengan Giga Nano akan bicara Dengan Giga Kapan dia mulai Bicara Kita bisa Klik yang pertama Kita klik Event Event itu Memulai sesuatu Event itu Kita mulai sesuatu Jadi saya akan Memulai sesuatu itu Dari ketika kita Klik bendera Kita hanya tinggal Drag aja Bapak Ben Kita tinggal Geser aja ke dalam Oke Ini kita geser ke dalam Jadi ini artinya Ketika Ketika bendera Diklik Ketika bendera Diklik Maka Nano Akan bicara Ke Giga Bicara itu Kita bisa Klik di Sini Apa namanya Di Look Oke Kita klik di look Bapak dan Ibu Oke Kita klik di look Kemudian Kita tarik aja C ini Nah C ini artinya Dia bicara Sesuatu Dia bicara sesuatu Di dalam kotak ini Bapak dan Ibu Kita bisa edit Misalnya Biar Tiga Tapi saya ucapkan Salam Assalamualaikum Assalamualaikum Jiga Assalamualaikum Jiga Apa Kabarmu Assalamualaikum Jiga Apa kabarmu Nah ini Bapak dan Ibu Pembicaraannya Itu Dia ngucapkan Selama dua detik Kalau misalnya Dua detik Itu dirasa Panjang Ya kita tinggal Dikurangi Kalau misalnya Dua detik Itu dirasa Kecil Tinggal ditambah Jadi kita bisa Setel waktunya Di sini Kalau kita ingin tes Kita tinggal Klik di bendera aja Sekarang dia sudah Bicara Jadi ketika Bendera di klik Maka dia akan bicara Ketika bendera Saya klik Dia sudah bicara Assalamualaikum Jiga Apa kabar Nah kalau misalnya Kita Kayaknya Terlalu singkat Dua detik Kita bisa tambah Seperti itu Dia sudah bicara Nah sekarang Bapak dan Ibu Si giga ini Akan menerima Pesan dari Nano Si giga ini Akan menerima Pesan dari Nano Nah caranya Bapak dan Ibu Atau Sorry Si giga ini Memberi pesan Si nano ini Memberi pesan Pada giga Saya bilang ya Nano ini yang Warnanya Seperti ini Akan memberikan Pesan pada Si giga Giga yang merah Jadi kita klik Di broadcast Ini disini ada Ini Bapak Ibu Ada broadcast message Broadcast message itu Artinya dia memberikan Pesan ke siapa Jelas disini Dia memberikan Pesan kepada Si giga Maka kita klik disini Untuk menambahkan New message Kita buat saja Misalnya Ini ada pesannya Nanti ada beberapa ya Kita buat saja disini Giga 1 Oke berarti Pesan pertama Bagi giga Giga 1 Ini artinya Pesan pertama Bagi si giga Nah sekarang Bapak dan Ibu Si giga Akan menerima Pesan dari Si nano Ini giga 1 Oke Si giga Akan menerima Pesan dari si nano Kita klik di giga Kita klik di giga Kemudian Dia akan menerima Pesan dari si nano Artinya Disini kita klik aja When I receive giga 1 Nah giga 1 kan punya dia tadi Giga 1 adalah Pesan yang dikirim oleh si nano Plus giga When I receive giga 1 Maka dia akan bicara Dia akan bicara Saya tarik yang ini Saya tarik yang ini Dia akan bicara Waalaikumsalam 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 Mano Kabarku Baik Baik saja Nah kabarku Baik-baik saja Ini kita kasih 3 detik Misalnya Dia bisa juga kasih pesan yang lain Misalnya gini Apa gerangan nih Kan Apa gerangan Apa gerangan nih Apa gerangan nih Nah gitu Jadi Pesan ini Pesan dari Pesan dari 3 ini Akan diberikan ke Nano Kita klik lagi di Kita klik lagi di Event Kita klik lagi di event Kita akan broadcast Pesan ini Ke nano Ini kita klik sekali disini Kemudian kita klik message Kita buat disini Nano 1 Kemudian kita klik Sekarang boleh kita coba Bapak dan ini Assalamualaikum Gija Apa kabar Waalaikumsalam Nano Kabarku baik-baik saja Pekerangan nih Nah jadi Mereka sudah Bersahur-sahur Nah ini saya teruskan sedikit lagi Biar mereka pindah Pindah tempat Misalnya Oke Nah sekalian ya Biar mereka bisa pindah tempat Jadi tidak Oh sorry Saya berikan tempat dulu Mereka bicaranya Bapak dan Ibu Kita untuk berikan latar Ini kayak garing banget Kalau latarnya putih ya Jadi kita bisa berikan latar Di belakang Mereka misalnya ini Kita klik di choose backdrop Ini disini Oke saya ulangi ya Untuk memberikan latar Untuk memberikan latar Kita bisa klik di choose backdrop Nah ini dia Kalau disini choose sprite Berarti untuk Apa Untuk tokohnya Disini choose backdrop Pak Hai Bisa gak lebih dari dua Bisa Bisa-bisa aja kan Bisa aja mereka ngobrolnya lebih ramai Tidak masalah gitu Bapak dan Ibu bisa buat Bisa setting misalnya Seorang guru ngobrol di kelas Kemudian Membuat percakapan Gitu kan Kemudian Bapak dan Ibu Kita bisa klik di choose backdrop Kemudian disini Bapak dan Ibu Akan banyak backdrop Disini Ya terserah lah Kalau misalnya Bapak dan Ibu Punya gambar lain Bapak dan Ibu bisa masukkan Gambar-gambar Yang ada di laptop Bapak dan Ibu Nah disini Bapak dan Ibu Misalnya Tempatnya dimana ya Ini saya pilih Sebuah tempat Oke 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 di Kestel aja lah Oke Nah misalnya mereka Mereka bicara disini Kestel Mereka bicara ya kan Disini ada Ada backdrop Bapak dan Ibu bisa lihat disini Klik di backdrop Klik di backdrop Disini sudah ada dua backdrop Backdrop yang warna putih Yang kosong tadi Dan backdrop yang ada Kestel Backdrop yang ada Kestel satu Dan backdrop yang Tidak ada Tidak ada Tidak ada background Kita bisa hilangkan Tidak ada backgroundnya Jadi mereka Bicaranya seperti ini Nah Jadi kita punya tiga sekarang Bapak Ibu Bagian nano Bagian tiga Dan bagian backdrop Nah ini semuanya Nanti bisa kita akun Oke Saya klik di nano Maka akan kelihatan Apa yang dibicarakan Sekarang nano Sudah menerima pesan Dari giga Kalau dia sudah menerima Pesan dari giga Berarti dia Tinggal kita tutupi When I receive Oke When I receive Tadi nano ya Disini Nah nano satu Dari giga ke nano Kan berarti nano Nah when I receive Nano satu Nah maka si nano Ini akan bicara lagi Bicaranya kita klik disini Di loop Saya tarik saja C ini Oke saya tarik saja C ini Saya akan Tambahkan Ini kan Hari Minggu Gimana kalau kita jalan Jalan ke sebuah tempat Nah ini Ini kan hari ini Gimana kalau kita jalan-jalan Ke sebuah tempat Oke kita beri 3 detik saja Pesan ini Pesan ini diberikan oleh nano Ke giga Berarti kita klik di control lagi Eh sorry Kita klik di even lagi Kemudian kita pilih broadcast Kemudian kita pilih broadcast Kita pilih broadcast Kemudian di broadcast ini Kita pilih new message Oke new message Nah disini kita akan memberikan Pesan ke giga Berarti disini giga 2 Jadi giga 1 Sekarang kita berikan pesan ke giga 2 Nah jadi pesan ini akan diberikan Ke giga selanjutnya Makanya disini saya berikan nama giga 2 Nah sekarang saya klik lagi di giga Ketika giga When I receive When I receive giga 2 Nah bukan giga 1 Giga 2 Yang terakhir ya When I receive giga 2 K giga ini akan bicara lagi Oke Giga akan bicara lagi Oh It's great idea Gimana Kalau Kita ke pantai Oke Gimana kalau kita ke pantai Oke Ini 3 detik juga Saya berikan pembicaraan Kemudian Bapak dan Ibu It's great idea Gimana kalau kita ke pantai Nah ini Saya klik di event Pesan ini akan diberikan ke nano Tadi nano 1 Sekarang kita bikin disini Broadcast ke nano 2 Yes Saya klik saja disini Kemudian saya klik message Saya klik disini nano Nano 2 Saya klik oke saja Oke oke saja Kalau mau ditest boleh Saya tes Assalamualaikum Giga Apa kabarmu Kemudian Waalaikumsalam nano Kalau bantu baik Great saja Apa gerangan nih Nah ini kan hari minggu Gimana kalau kita jalan-jalan Ke sebuah tempat Kayaknya agak cepat ya Yang tadi Oke ini kita rubah Misalnya 4 detik 4 detik Dan di nano Di nano Karena kata-katanya panjang Kita rubah jadi 5 detik Nah saya kembali ke nano Bapak dan ibu Saya kembali ke nano Kemudian nano Akan bicara seperti ini When I receive When I receive Nano 2 Tadi Kan dari nano yang kedua Yang terakhir tadi When I receive nano 2 Dia akan bicara seperti ini Oke dia akan bicara seperti ini Oke saya hapus saja Kemudian saya buat disini Baiklah Hitungan Hitungan Ketiga Kita Sudah Berada Di pantai Hitungan ketiga Kita sudah berada Di pantai Oke Saya Tarik lagi ini Saya buat hitungan Oke 10 Ini 1 detik saja 1 1 Tarik lagi 2 Saya tarik lagi Jadi dia akan bicara 1 2 3 Oke 3 Ini masing-masing 1 detik saja deh 1 detik 1 detik Oke Oke Nah Ini Saya Berikan lagi Event Playing music No Saya berikan di event Ini saya berikan broadcast Broadcast Ini saya ganti dengan Nano 3 Broadcast Nano 3 Oke Nah Bapak dan Ibu Ketika dia sudah di Nano 3 Sudah di Nano 3 Maka mereka akan Sampai di pantai Kalau ini belum sampai di pantai Kalau ini baru Penggeceran saja Oke ini setting Penggeceran saja Belum sampai di pantai Kita akan memberikan Sebuah backdrop Untuk Pantai Oke Sebentar Nah X grade ID Bagaimana kalau kita ke pantai Oke Baiklah hitungan ketiga Kita sudah berada di pantai 1 2 3 Hah Gak berada di pantai Berarti masih gagal Baik Sekarang Bapak dan Ibu Kita masuk ke Tambah backdrop lagi Saya klik di Backdrop Choose a backdrop Sekarang saya akan menambahkan Backdrop pantai Ini ada pantai Beach Malibu Atau Beach Ryu Oke Salah satu saja ya Saya ambil Beach Ryu saja Nah Tapi kan mereka tidak otomatis Jatuh ke sini Oke Tidak otomatis jatuh ke sini Kita harus memberikan Koding Oke Kita harus memberikan koding Di sini Bapak dan Ibu Kita punya dua Kita punya dua Satu Apa namanya Satu Di Kestel Satu lagi di Beach Ryu Nah kita harus berikan Koding di sini Oke Kita klik saja di code Saya klik di backdrop yang pertama Bapak Ibu ya Saya klik di backdrop yang pertama Di kestel Kemudian saya klik di code Nah di sini kelihatan Belum ada kodingnya Belum ada kodingnya Nah sekarang saya akan memberikan koding Ketika bendera di klik Nah biar ini tidak hilang Ketika bendera di klik Maka Nah ketika bendera di klik Maka Bapak dan Ibu Saya pilih yang ini Switch Backdrop 2 Saya bawa ke sini Nah Ketika bendera di klik Maka dia pertama ada di Kestel 4 Tapi Ketika Dia menerima pesan When I receive Oke Ketika dia menerima pesan yang terakhir Pesan terakhir tadi adalah Nano 3 Nah ketika kita menerima pesan terakhir Nano 3 Maka Bapak dan Ibu Dia akan berubah Backdropnya Switch Backdrop 2 Nah dia akan berubah Ke Beach Rio Nah dia akan berubah Ke Beach Rio Jadi Ketika bendera di klik Dia berubah ke Kestel 4 Ketika dia menerima pesan Nano 3 Dia berubah ke Beach Rio Oke kita coba lihat sekarang Bapak dan Ibu Saya besarkan aja Oke saya besarkan aja Nah ini tampilannya Ini kita klik disini Bapak dan Ibu yang gini-ginian Ini jangan Bapak dan Ibu yang buat Yang buat Tapi biarkan anak-anak yang buat Biarkan Ini kreasinya anak-anak Bapak dan Ibu Ini biarkan mereka berimajinasi Aduh mohon Bapak dan Ibu Untuk tidak mencerit-cerit layar dulu Hilangkan Enotate dulu Bapak dan Ibu Nah hitungan ketiga Kita sudah berada di pantai Satu, dua, tiga Ketak Nah Bapak dan Ibu Jadi hitungan ketiga Mereka sudah berada di pantai Nah ini Contoh Bapak dan Ibu Salah satu Coding yang bisa kita manfaatkan Untuk pembelajaran di kelas Untuk percakapan Dan sangat menarik Bapak dan Ibu Karena Kita bisa bikin percakapan Dan kemudian kita bisa Beralih ke Backdrop-backdrop yang lain Itu dulu Sebelum kita lanjut Kalau kita masih punya Waktu Bapak dan Ibu Silahkan Oke Pak Hai Cukup Ini saya stop share dulu Biar suretanya hilang Oke Terima kasih Pak Hai Sekiranya Ini Masih sangat sedikit Teman-teman masih perlu Sekiranya Nanti penjelasan Iya Bapak dan Ibu Kalau ini sudah selesai Bapak dan Ibu Ini sebenarnya Bapak dan Ibu Bisa simpan Dan kemudian Bisa dimainkan Secara online Bapak dan Ibu Atau anak-anak Juga bisa Bisa buat ini Secara online Nah ini Bapak dan Ibu Ini bisa disimpan Di komputer kita Oke Ini save to your computer Ini misalnya Saya simpan di komputer kita Saya klik disini Save to your computer Oke Karya-karya seperti ini Ini bisa di Di upload secara online Ini misalnya Saya berikan nama Misalnya Percakapan Percakapan Sosial lah Biar beda Nah nanti jadinya Kita simpannya di Slash 3 Project Bisa simpan Nah nanti Bapak dan Ibu Kita bisa upload Yang kita buat ini Ke SlashNIT.id Pastikan kita masuk Ke akun Yang kita miliki Anak-anak Kita minta ke akun Yang mereka miliki Sebenarnya ini Bisa jadi penugasan Pada saat PJJ seperti ini Bapak dan Ibu Nah pada saat PJJ seperti ini Ini bisa jadi penugasan Kita klik dimasuk aja Bapak dan Ibu Untuk Bikin akun Di SlashNIT.id Ini Tidak sulit Bapak dan Ibu Tinggal bikin aja Ajak aja Anak-anak Nah dari sini Bapak dan Ibu Kita bisa upload Klik saja dibuat Apa yang kita buat tadi Apa yang sudah kita buat tadi Ini kita bisa bagikan Kepada seluruh orang Di dunia ini Melalui Website Melalui Browser Jadi ini saya klik di sini Jadi siswa kita Setelah membuat karya Bapak dan Ibu Mereka akan meng-upload Dan kita bisa memeriksanya Kita bisa memeriksanya Jadi kita tinggal klik saja Di berkas Kemudian kita pilih Muat dari komputer Atau load for your computer Nah ini saya klik di muat dari komputer Saya akan mengambil yang Yang saya buat tadi Saya buat di GSD ya GSD Oke saya buat di GSD Kemudian saya pilih Percakapan social Ini saya angkat ke online Saya angkat ke online Oke Nah dari sini Bapak dan Ibu Kita bisa berbagi karya Dengan yang lain Oke kita bisa berbagi karya Dengan yang lain Ini karyanya sudah tersimpan Nah ini sudah Sudah tersimpan Kita tinggal bagikan Bapak dan Ibu Percakapan social ini Kita tinggal bagikan Nah ini linknya Bapak dan Ibu Jadi kita yang kita bagikan Yang ini Bapak dan Ibu Yang di atas projek Bapak dan Ibu Jadi teman-teman Teman-teman itu bisa menilai Bisa memberikan komentar Dan sebagainya Dan bisa memainkan dari Dari online Kalau kita ingin mainkan dari online Kita tinggal di Di bendera saja Nah ini sudah 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 bisa dimainkan secara online Sudah bisa dimainkan oleh Teman-teman yang lain Nah karya Karya seperti ini Ini juga bisa Apa namanya Dijadikan sebagai Karya kolaborasi Nanti teman-teman yang lain Bisa nambah-nambahkan Apa yang kurang Dari karya kita Nah kalau misalnya Ada yang suka Mereka tinggal Ngetik di love aja Atau kasih bintang Atau kasih komen Atau kasih Apa Bapak Denggu bisa Bisa arahkan anak-anak Untuk membuat Sederhana seperti ini Ini disini Bapak Denggu juga Masih banyak Oke itu dulu Jika ada pertanyaan Silahkan Eh Pak Hairudin Ya Bapak Kita lanjut ke Sesi pertanyaan mungkin Untuk teman-teman yang Pengen lebih tahu Tentang Coding ini Selesnya di aplikasi Secret tadi Bisa langsung ke Pak Hairudin Baik Jadi Banyak silini Angkat tangan Pak Hairudin Kami persilakan dulu Ini Pak Mulis ini Bertanya juga atau gimana Pak Mulis Angkat tangan Oke kami persilakan Ibu Nirma Herlina Dari Rokan Hulu Kayaknya nih Rokan Hulu Iya Ibu Nirma Halo Silahkan Bu Assalamualaikum Pak Hairudin Menarik sekali Presentasinya Pertanyaan saya tadi Sebenarnya sudah dituliskan Juga di kolom Komentar Untuk bisa masuk ke Maaf ya Pak Tadi saya tertinggal Jadi Untuk sampai ke tahapan Yang sekarang Apakah Kita perlu masuk ke Sign in dulu Atau langsung ke Create Oke Terima kasih Bu Kalau misalnya Ibu buat karya Di Scratch Di Scratch Berbasis Web browser Ibu bikin Ibu login dulu Tapi Kalau misalnya Ibu ingin download Karena ini bisa dikerjakan Secara offline Kalau misalnya Ibu ingin download Oke Saya ulangi sedikit Untuk downloadnya Ibu bisa bikin Di aplikasi Di komputer Jadi Yang saya bikin tadi Pertama di aplikasi Di komputer Kemudian saya simpan Kemudian saya baru upload Kalau ibu mau Bikin di aplikasi Di komputer Ibu Ibu tinggal Klik aja Ibu Scratch.mit.id Oke Kemudian Ini kita tinggal Klik aja Kemudian Ibu scroll aja Paling bawah Ini ada Ada karya-karya pilihan Ibu Ini bisa Bisa dibuka Dan bisa diambil Ini Apa namanya Blok-bloknya Ini free Ini bebas Ini kayak Misalnya gini Mikroskop Kita bisa belajar Mikroskop Bapak dan Ibu Ini kita bisa tarik Nanti saya akan Perlihatkan Ini Ibu Kalau misalnya Ibu mau tarik Mau download Tinggal scroll aja Ke bawah Kemudian disini Ada download Klik saja Di download Kemudian Kalau saya sih Lebih senang Yang hasil download Daripada yang di web Karena kita Di download Tidak perlu Internet-internetan Jadi disini Ibu bisa Unduh langsung aja Unduh langsung Nanti setelah Di install Ibu bisa Bikin Produk scratch Komputer Ibu Tanpa perlu Login-login Dan sebagainya Tanpa perlu jaringan Gitu Ibu Satu lagi Pak Ini kan ada Join scratch Dengan sign in Nah itu fungsinya apa Di mana tuh Join scratch Di ujung Di ujung Ini sign in ya Ini buat jelajah Ide Tentang Di sebelah kanannya Itu kan ada Nah itu Ada Scratch Dengan sign in Kalau kita sudah sign in Tampilannya seperti ini Profil Pengadilan akun Berarti saya harus Sign in dulu Ya sign in aja Mungkin kalau Join Itu berarti Kita bisa Tapi ini asumsi saya Karena saya belum Menengah Bergabung dengan komunitas Oh Oke Jadi untuk download itu Tidak perlu sign in Pak Gimana? Enggak Enggak perlu Kalau untuk download Enggak perlu Oke Terima kasih Ya Ibu Oke Makasih Bu Nirmak Bapak dan Ibu Bisa lihat Di mikroskop ini Sebuah karya Dari Seseorang Sebuah karya Seseorang ini Saya buka ya Nah Keren banget Bapak dan Ibu Ini sampai Di love Sampai 3566 Dikasih bintang Lagi Nah Bapak dan Ibu Kalau misalnya Kita ingin Dalam tanpa Membongkarkannya Seseorang Ini kan Kalau misalnya Kita mainkan Keren Ada Ada musiknya Lagi Nah Misalnya Ini Kita pilih Semut Oke Lebih dekatin Bunga Space to close Tekan spasi Itu Bapak dan Ibu Kalau ingin Bagaimana Bagaimana Bapak dan Ibu Lihat dalam Kita pilih Di sini Oke Dilihat dalam Nah Bapak dan Ibu Coba perhatikan Dia pakai Dia pakai Ini Dia pakai Spritenya Banyak sekali Sama seperti Ketika saya Membuat Digonometris Menggunakan Bebagai macam Sprite Nah Ini bahasa Pemogramannya Untuk Nah Dia pakai Si Sepertinya Nah Di Chicken Di ayam Dia pakai Bahasa Pemogramannya Seperti Kita Bapak dan Ibu Bisa belajar Punya orang Kalau di semut Dia pakai Bahasa Pemogramannya Seperti Kalau di air Dia bisa pakai Pemogramannya Seperti Nah Ini Bapak dan Ibu Kita bisa belajar Mandiri Dari karya-karya Orang lain Nah Ini kalau misalnya Kita Ambil Di Online Jadi Ada projek Simpan Ini bisa kita simpan Klik saja di File Kemudian kita bisa simpan Ke komputer Jadi ini karya orang Kita bisa simpan Kita bisa belajar lagi Kita bisa eksplorasi Sehingga kita bisa Belajar mandiri Dari karya-karya orang Oke Jadi itu Ada lagi Baik Pak Hayrudin Ini ada juga Di room chat Saya lihat Ada yang bertanya Bagaimana memunculkan Suara dari teks Yang kita buat Apakah bisa Ini katanya Pak Silahkan Pak Oke Saya coba ya Ini dari Dari teks ini Bapak dan Ibu Sebenarnya Sebenarnya Kita juga bisa Kasih ini Kita bisa Kasih Rekaman suara Sekembal Cek Aman suara Bapak dan Ibu Misalnya Oke Nanti ketika Ketika Ini ada record Ini suara pop Bapak dan Ibu Ini suara pop Kita bisa Ini Bisa record Suara kita Kita bisa record Suara kita Kita tinggal Saja record Kita bisa Bisa simpan Suara kita Kemudian kita bisa Akhirkan pada Salah satu Oke Oke Ini Recording By clicking By clicking The button Dulu Di Hai Apa kabar Oke Saya close Nah Suara record Itu Oke Saya coba Use the song Ini ada Ini semuanya Suara-suara yang Suara-suara yang tersedia Oke Sebentar Suara rekaman saya mantap Gila Ini Suara yang sudah kita rekam Yang Bukan dari sini Tapi kalau record Bisa langsung dari sini Kalau gak salah Saya kok tidak Kesimpan dari suaranya Hai Nano Apakah garbu Oke Oh Ya Allah Saya lupa tekan save Oke Saya save dulu Nah Ini Bapak dan ibu Suaranya Ini Suara Kalau saya klik Hai Nano Apakah garbu Ini Suara-suara Di Bentara Bang Nah Kalau misalnya Saya klik ikut Kemudian Oh Nano dari Giga Ya Nano dari Giga Kemudian Saya klik di Sound Oke Start sound Oke Saya klik di sini Ini ada record Ini Oh Ini harus jadi Report ulang Kita coba ulangi Start sound Kita record ulang Hai Nano Apa kabarmu Kita coba Kita coba dengar ya Semoga jalan Oke Ini terdengar suaranya Bapak Tadi Tadi Ada suaranya Selangi ya Jadi di sini Tadi ada suaranya Juga Hai Nano Jadi bapak dan ibu Bisa Bisa juga input suara Nah ini Hai Ya Jadi nanti Disertai lagi Karena ini Start sound Harusnya Pakai detik Start sound Until done Until done Ini Start soundnya Salah Jadi kalau misalnya Bapak dan ibu Apa namanya Bapak dan ibu Ada Ada coding-coding Yang salah Bapak dan ibu Kita bisa Kita bisa Hilangkan caranya Kita ini Kita hilangkan aja Cara hilangkan Bapak dan ibu Tinggal tarik aja Kedalam Nah kita buang Dia Tarik aja ke dalam Kita bisa taruh lagi Yang lain Jadi kalau ada Coding-coding yang salah Kita bisa buang Dengan cara Oke Gitu Bapak Kalau misalnya Ini ditambahkan suara Boleh Ditambahkan suara musik Ditambahkan suara musik Yang Silahkan Bapak Oke Terima kasih Pak Lanjut Ini masih ada yang Raise hand Mungkin Satu atau dua orang lagi Pak Boleh Pak Hijrat Ya Mohon diingatkan Teman-teman Kalau katanya Masih setengah Yang ngisi Bigback Oke Oke Teman-teman Jadi tolong diperhatikan Di Room chat itu Sudah ada Feedback Yang Menempel juga Absen disitu Jadi mohon Untuk segera diisi Teman-teman Karena Bapak dan ibu Di link feedback itu Di akhir feedback Itu Bapak dan ibu Jangan lupa disitu Setelah Bapak dan ibu Submit Ada satu link lagi Untuk memperoleh Sertifikat Ya betul Pak Itu diperhatikan Teman-teman Karena kalau Nggak ngisi itu Berarti Sertifikannya bisa jadi Nggak Ada yang mau Pak Panitia Pusat Mungkin diperbaiki Itu kan ada Teman-teman Dari Lukas Selatan Sementara Katanya Untuk Link sertifikat itu Hanya untuk Slusal Nggak ada untuk Bukan Pak Di sertifikat itu Di Slusal itu Bukan provinsi Bukan provinsi Dari Bapak dan ibu Ya Provinsi penyelenggara Oh ya Yang bertanya itu Silakan Mungkin itu sudah Penjelasannya Yang bertanya tadi Itu provinsi penyelenggara Bapak dan ibu Bukan provinsi Bapak dan ibu Jadi diselenggarakan Oleh provinsi Oleh JSTI Provinsi Sulawesi Selatan Oke Sekarang jelas Penjelasannya Pak Jadi mohon teman-teman Diperhatikan Untuk segera mengisi Linknya Di feedback Dengan presensinya Jadi Di akhir Feedback itu Ada Link untuk Absensi Jadi mohon Disegera Karena sesi kita Hampir Hampir Berakhir Baik Jadi mungkin Satu lagi Pernanya Bapak dan ibu Mohon maaf Kalau misalnya Materi tidak Tersampaikan dengan hati Sebenarnya saya punya target Tua atau tiga Tapi kalau Tersampaikan satu Saya tidak masalah Bapak dan ibu Nanti saya akan Berikan link Kepada Bapak dan ibu Lepak muklis Atau Lepak hizad Atau Lepak hizad Insya Allah Bapak dan ibu Bisa pelajari Berbagai macam Scratch Produknya Dan tutorialnya Saya akan siapkan Ada beberapa Bapak dan ibu Oke Siap Oke Terima kasih Pak Satu penanya lagi Mungkin lagi Pak Karena banyak ini yang Lower hand Pak Samsul Alam Halo Siapa Pak Samsul Alam Samsul Alam Coba dilihat dulu Ini Samsul Alam Samsul Alam Halo Silahkan Pak Kayaknya Tidak ini Saya ganti lagi Pak Muhajir Pak Muhammad Hajir Halo Pak Muhammad Hajir Ya Pak Assalamualaikum Pak Ya Salam Silahkan bertanya Pak Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Baik Maternya sangat menarik ini Untuk membuat Game edukasi Yang saya ingin tanyakan Ada tidak fitur Seperti papan tulis gitu Yang bisa menulis Untuk Seseorang yang menjelaskan Seperti itu Oh Lebih Lebih interaktif Bapak ya Ya Kalau untuk Pewarnaan Bapak bisa Tapi kalau untuk Diserahkan Untuk menulis Saya belum dapat Bapak Saya belum dapat Ya Tapi kalau misalnya Untuk mewarnai Saya coba lihat Salah satu ya Yang pernah saya buat Sebentar ya Dia bentuk Bentuknya malah Lebih cakep Karena Bisa jadi bunga-bunga Tapi Tapi mewarnai Tapi Bapak dan Ibu Nah ini dia Ini kalau misalnya kita jalankan Bapak dan Ibu Oke Nah jadi seperti ini 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 bentuknya Semakin kita gerakkan Semakin Berubah warnanya Ini Contoh yang Berubah warnanya Nah jadi semakin Kita gerakkan Semakin berubah warnanya Tapi Kalau yang ini Kita bermain dengan Sprite Di bola Sprite di bola Ini kemudian Kita bermain Nah ini Kalau ini kita bikin Definisi sendiri Kemudian kita Rubah dengan full pen Jadi ini sudah Menggunakan full pen Bapak dan Ibu Ya Ketika saya klik Di spasi Maka dia akan hilang Dia erase all Nah ini dia When space Key press Maka dia akan hilang Jadi kalau kita klik disini Seperti Seperti ini Ini transformasi geometri Bapak dan Ibu Siswa dapat menganalisis Putarannya berapa Kemudian berapa derajat Dan sebagainya Ini 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 mewarnainya Lewat Lewat Bola Tapi kalau misalnya Warnai Kayak papan tulis Saya belum dapat Bapak Nah ini Apa Nanya Apakah Video bisa diinsert Kedalam Video bisa diinsert Kedalam Kalau saya Kalau yang saya tahu Audio Tapi video 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 kayaknya Belum deh Kalau Kalau audio Kalau video Enggak Iya Karena saya juga Enggak Sorry Pak Karena saya juga Enggak Lihat Kepentingan Untuk memasukkan Video Menjadi Sebuah game Saya juga Belum Seperti itu Kan Mungkin untuk Belajaran Matematika Mungkin Agak Lebih kompleks Yang mau ditampilkan Ke siswa Sehingga Perlu Apa namanya Seperti fitur Papan tulis Mungkin bisa Beri penjelasan Ke siswa Atau apa Kalau Kalau yang Matematika Ini Contoh yang Matematika Sebenarnya Saya ingin Tampilkan Tapi ini Ada tutorialnya Kalau yang Matematika Yang modelnya Seperti ini Pak Ini Kalau yang Ijo-ijo ini Ini matematika Semua Ini rumus-rumus Matematika Semua Jadi Paling kita Bisa bikin Percakapan Dan siswa Menjawab Jadi Tidak Tidak Menjawab Dalam bentuk Coretan Tapi Menjawabnya Misalnya Dalam bentuk Tulisan Ini Seperti ini Ini ada Pick random Dari negatif 5 sampai 10 Ini Matematika Untuk konsep A tambah B kali C Seringnya Kita kan Menambahkan Duluan Baru mengalihkan Ini konsep Yang sebenarnya Saya guru SMA Saya masih Melihat Anak-anak saya Masih Masih Seling kelirunya Di situ Jadi Tempoh hari Ketika hari guru Di sekolah saya Saya Ajak siswa Kita bikin Kayak pameran Ajak siswa Untuk bermain-main Dengan game ini Dan ternyata Mereka banyak Sekali yang salah Dan game ini Saya sudah bikin Dalam bentuk Aplikasi Juga Dalam bentuk Flash Nah ini Kalau misalnya Ini ada Dalam bentuk Flash Jadi kita bisa Ubah Dia tidak lagi Dalam tampilan Scratch Tapi dia juga Bisa dalam Tampilan Flash Dan ini Saya sudah Buatkan Tutorialnya Bagi Bapak dan Ibu Ingin Setelah ada Produk Setelah ada Produk Scratch Kita juga Bisa bikin Dalam bentuk Tampilan Flash Lama kali Tampilnya Kalau sudah dalam Tampilan Flash Bapak dan Ibu Bapak dan Ibu Fatin Kemudian Hai Fatin Nano akan mengajakmu Bermain Penyumlahan Perkalian Tiga angka Dalam waktu Dua menit Ini dua menit Siapa yang tinggi Nilainya Gitu kan Nah seringnya kan siswa Salah 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 Misalnya seperti ini 0 tambah 2 Kali 6 Biasanya kan siswa Bisa jadi jawabnya 12 Eh Eh sorry Ini kenapa 5 tambah Negatif 2 Negatif 3 Kali 0 Kalau ini Nah jadi Sering-sering seperti itu Bapak dan Ibu Jadi tidak mengalihkan duluan Tapi menjumlahkan duluan Jadi 8 8 Kali Negatif 2 Nah jadi Jadi disini Disini akan dikoreksi Jawaban siswa Dan mereka bisa melihat Nanti setelah Setelah 2 menit Bapak dan Ibu Akan keluar Skornya berapa Jadi kita juga bisa bikin Pensekoran Sampai akhir Ini misalnya 2 tambah 7 14 14 tambah 5 19 Nah kalau yang ini benar Kalau misalnya 4 tambah 4 tambah 8 12 12 kali negatif 1 Negatif 12 Nah ternyata tidak salah Ternyata tidak benar Nah ini Bapak dan Ibu Bisa kita Ini negatif Bilangan negatif pun Jadi bisa Nah ini Bapak dan Ibu Setelah 2 menit Nanti Dia akan keluar Nilainya berapa Ini kalau saya diemin aja Setelah 2 menit Nanti dia akan keluar Nah itu Itu juga Kita buat Dengan Scratch Nah ini jadi Ini jadi Jadi game Kemarin itu ketika Hari guru Di sekolah saya Saya coba Tampilkan ini Dengan siswa Dan ternyata Siswa-siswa SMA saya itu Masih banyak Yang terliru Konsep-konsep Gitu Bapak Baik makasih Pak Herudin Sekiranya ini kena Keterbatasan waktu Jadi Teman-teman mohon maaf Tidak semua mungkin bisa terjawab Di Tempat ini Di webinar ini Mungkin nanti bisa Langsung ke Pak Herudin Atau mungkin Nanti link-link materi Atau link YouTube Akan di-share Ya siap Bapak Nanti akan di-share Ke teman-teman semua Jadi Bagi yang masih ini Mungkin sehingga-sehingga Tadi mengikuti kegiatan Nanti bisa Dilihat di link YouTube Baik Sekali lagi Saya informasikan kepada Teman-teman semua Untuk link sertifikat itu Mengikut di Feedback Jadi sekali lagi Ketika selesai mengisi feedback Itu ada Link sertifikat di belakang Kemudian Di dalam Link sertifikat itu Ada Tertulis Sulawesi Selatan Itu maksudnya Penyelenggaranya adalah Sulawesi Selatan Jadi Bukan wilayahnya Bapak Di mana berada Jadi mohon maaf Teman-teman di Aceh Misalnya Itu bukan wilayah di Aceh Yang dilihat Tetapi pelaksana kegiatan Hari ini Silahkan mengisi saja Di link absen Kemudian di Feedback Karena sebentar lagi Kita akan masuk Ke sesi undian Jadi mohon teman-teman Untuk percepat isiannya Di feedback terutama Dengan absen Supaya nanti Sertifikatnya bisa Disiarkan ke email Yang terkirim di Link presiden situ Baik Pak Harudin Mungkin Masih ada Mau disampaikan Terakhir Baik Bapak dan Ibu Jangan khawatir Kalau misalnya Bapak dan Ibu Nanti akan saya kirimkan Link Dan link video tutorial Dan juga link modul Bapak dan Ibu Sekali modul Bapak dan Ibu yang ini Meskipun berbahasa asing Bapak dan Ibu bisa eksplorasi Saya juga belajar dari situ Bapak dan Ibu Dan pada tingkat yang lebih tinggi Bapak dan Ibu bisa manfaatkan Untuk pelajaran-pelajaran Di SMA Bahkan Bahkan Bapak dan Ibu Kemarin Tadi saya cerita Sama Bapak dan Ibu Di awal Saya dan Pak Ramdi Rahim Itu ketika Menilai hasil karya Anak-anak SMA Di Jawa itu Dalam sebuah kontestasi Itu Script ini ternyata digunakan Dipadu dengan Arduino Dipadu dengan Arduino Dan kemudian menghasilkan Sebuah karya yang Dikamu gerakkan Jadi Apa namanya Irigasi pun bisa digerakkan Di sini Kemudian Kapan Panin Kapan sawi panin Ternyata juga bisa Bisa ditinjau Dari Kodi ini Kelihatnya sederhana Tapi jika dimanfaatkan Pada tingkat lebih Jauh Saya malah melihat Ini Sangat bermanfaat Dan Bapak dan Ibu Tantangan bagi Bapak dan Ibu Adalah Sampai hari ini Saya belum menemukan Buku scratch Dalam bahasa Indonesia Mungkin Bapak dan Ibu Bisa mulai menulis Setelah Bapak dan Ibu Belajari Menarik Bapak dan Ibu Bisa mulai Sangat bermanfaat Saya pikir itu Terima kasih Untuk waktunya Mohon maaf Atas keterbatasan waktu Salam sehat selalu Bapak dan Ibu Dan Insya Allah Saya akan berbagi Dalam bentuk Yang lain Seperti tutorial Dan modul Terima kasih atas waktunya Terima kasih teman-teman Selalu selesai selatan Ini keren sekali Sampai detik ini 516 Masih bertahan di room Sesuai dengan janji Bu Hesti tadi Insya Allah Insya Allah kita akan ditambah Jadi Dua 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 price Baik Bapak dan Ibu Terima kasih sekali lagi Bapak dan Ibu Bilaibisabililak Wassalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam Terima kasih Pak Herudin Mudah-mudahan Tidak berakhir sampai disini Jadi Ini kita masih penasaran Termasuk saya juga Mungkin nanti Di lain waktu Di katakan yang lain Kita masih bisa Saling ini Berbagi ilmu Baik Bapak Ibu Sekali lagi Saya informasikan Untuk link sertifikat Itu ada di presensi Presensi itu Nempel di feedback Jadi Sekali lagi Mohon diisi Feedbacknya Kemudian presensinya Karena sebentar lagi Kami akan serahkan ke Epson Untuk melakukan pengundian Dan Mohon teman-teman Untuk tetap bertahan Sampai di Sisi terakhir Untuk pengundian Dan kami Atas nama moderator Dan Pemateri Mohon maaf Jika ada hal yang Mungkin kurang Di kegiatan ini Dan juga Atas nama panitia Terima kasih Atas kegiatan hari ini Dan Teman-teman Tidak berhenti untuk belajar Tetap Untuk mencari ilmu Di manapun Dan kapan juga Karena itu Prinsip dari Jaringan sekolah digital Belajar dimana saja Bisa dilakukan Baik Bapak Ibu Selanjutnya Kami serahkan Ke Pihak Epson Untuk melakukan pengundian Di Akhir kegiatan Silahkan Pak Siapa Pak Edwin Atau siapa yang Ada Pak Edwin ya Silahkan Pak Edwin ya Silahkan Oke Siap Terima kasih sekali Pak Edwin Baik Bapak Ibu Semuanya Izin kembali lagi Ke saya Jadi Sebagai informasi Tadi Saya juga Sudah Mencek Untuk yang sudah Mengisi feedback form Alhamdulillah Semuanya Yang hadir di webinar Pagi hari ini Sampai dengan Sampai Sekaranya Ada 510 Itu sudah Mengisi semuanya Jadi Kalau disini Sudah ada 578 Malah gitu Kami mau ngucapkan Terima kasih sekali Yang sudah mengisi feedback form Jadi Feedback form ini Sangat berarti sekali Pak Bagi kami Karena kami Apa yang kami Berikan solusi tadi Itu adalah Bentuk dari Umpan balik kami Ketika Bapak Ibu Mengisi feedback form Makanya Pasti akan selalu Kami mau membaca Pengisiannya Apa permasalahan Apa yang dihadapi Kemudian Apa yang bisa Epson Bantu Untuk dalam Sebuah jawaban Dari sebuah solusinya Jadi Kami Dari PT Epson Indonesia Mengucapkan Terima kasih sekali Atas pengisian feedback formnya Dan Sebagai apresiasi kami juga Kami juga akan Langsung menambahkan Tadi saya janjikan di awal Masih satu dulu Karena ternyata Banyak sekali Yang mengisi feedback form Artinya kami akan Tambahkan satu Printer lagi Jadi akan ada dua Yang akan mendapatkan Printer nih Di hari ini Gitu Jadi sekarang Saya akan Langsung saja Izin share screen lagi Untuk langsung Untuk langsung Masuk ke pengundiannya nih Pak Jadi sebelumnya Kita sepakatin dulu Bahwa nanti Yang nama yang akan keluar Itu langsung akan Artinya sah Untuk mendapatkan Hadiah printernya Gitu Pak ya Jadi nanti Nama yang akan keluar Akan kami hubungi Untuk bisa nanti Untuk minta kelengkapan dokumen Segala macamnya Saya share screen terlebih dahulu Oke ya Saya lihat disini Ini cuma tadi Saya ngerti kenapa Langsung jadi 67 Padahal sebenarnya disini Sudah ada yang Isya adalah 580 Cuman semoga Namanya semua Sudah tidak ada double Saya izin untuk Oh iya Saya sudah share screen kan Ini Pak ya Sudah Pak Sudah Sudah Oke Saya akan Making banyaknya Sampai tidak terlihat lagi Nama-namanya Kita langsung Shuffle saja dulu Sampai 3 Agar bisa diacak lagi Ada 1 2 3 Oke Siap Kalau gitu Bapak dan Ibu semuanya Stand by Langsung diperhatikan Apabila namanya sudah ada Langsung kita Cek ya apakah namanya ada Tidak gitu ya Bapak Ibu ya Jadi kalau misalnya ada namanya Kita cek apakah ada nih Misalkan Bapak Edwin gitu Nanti langsung Tampilkan Untuk di-unmit gitu Pak ya Oke siap Kalau gitu Bapak Ibu semuanya Langsung saja Dalam hitungan ketiga Dalam hitungan mundur Kita akan mengundi Untuk yang mendapatkan Satu buah printer Epson Yang pertama Oke Siap 3 2 1 Oke Siapakah yang akan Mendapatkan Satu buah printer Epson Untuk yang pertama kali ini Dan yang mendapatkannya adalah Ya selamat kepada Ibu Elvira Rustina Apakah ada Ibu Elvira Rustina Bukan Tidak ada di room Oh tidak ada di room ya Pak ya Mungkin keluar tadi Oh gitu Oke Saya pakai nama samaran Saya pakai nama samaran Coba resen Gitu ya Saya pakai nama samaran Dipakai di Jetnya yang berbeda dengan isian Saya kira-kira Saya kira-kira Maksudnya Acuannya sebagai Yang nama di pengisian Feedback form-nya Ibu Elvira ada di room nggak Coba resen Coba Kalau Ibu Elvira ada di room Ansar saya lihat ini Yang resen ini Siapa yang resen ini Oh Pak Ansar Ansar yang resen Coba Saya Benar gimana Saya ngecek Untuk Ibu Elvira Rustin Nanya Sudah di room Lanjut aja Pak Lanjut ya Gimana nih Ini dari Probolinggo nih Lanjut aja Pak Yang setia dari pagi Ini Elvira ada Ini Elvira ada Pasat Terjadikan kos dulu Pasat Halo Yang silakan Ya Ulangi Ulangi Ini Ini Bu Elvira Pak Ini Bu Elvira Ini Ada Elvira Sesuai Dengan Yang Di Dari Probolinggo ya Iya dari Probolinggo ya Iya dari Probolinggo Tuh Ada orangnya Iya Iya Bapak Silahkan Pak Edwin Sudah Sudah keluar tadi Sudah 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 Nanti Nanti Yang kedua Pak Edwin Nanti yang kedua Sudah ada Di luar Sulsel Pak Edwin Yang kedua Nanti yang dari Sulsel ya tapi kalau bukan orang Sul Senang ya kalau bukan orang Sul Senang kalau orang Sul Senang ada yang bukan kan harus terang Sul Senang Pak suaranya Pak Edwin ini suaranya Pak Edwin Pak Edwin coba termut Pak Edwin termut termut ya sudah nih Pak gimana Pak Edwin? saya yang pertama oke selamat Ibu Welpira dari Proboling oke selamat Ibu oke sekarang kita akan masuk lagi untuk pengudian berikutnya ini saya remove terlebih dahulu ya ini yang sudah saya remove sudah masuk ya nama Ibu Welpira berarti sudah tidak ada namanya beliau lagi untuk pengudian berikutnya saya akan 1, 2 Ibu Welpira apakah masih ada Bu? ada sekarang gini biar adil nih Ibu Welpira tolong bantu saya hitung ketiga untuk siapa yang akan mendapatkan satu buah printer berikutnya ya Ibu ya oke ya oke jadi biar teman yang lain bisa mendapatkan rezeki yang sama nih sama Ibu nih oke siapa Ibu ya coba hitung 3 Bu saya bantu klik disini Bu oke boleh Bu langsung dihitung mundur dari 3 Bu 3 pelan-pelan Ibu Elpira oke ini dah sudah dari Ibu Elpira nih yang akan mendapatkannya ya ya ini dia adil Pak Sukri nih Bu apakah ada Pak Sukri? ada Pak Sukri pakai nama asamara tau gak karena saya onos onos Pak Sukri polos aja nih namanya nih ada supaya bisa buka aja pomnya pom pengisiannya oke saya ya saya coba ada di dalam penisipan ini dari Aceh nih dari Aceh Tenggara ya Pak Pak Sukri tadi dari Aceh Tenggara ayo Pak dari Pak Sukri dari Aceh nih sepertinya teman-teman Pak Anidin nih dari Aceh juga nih teman saya Pak ada-ada ada 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 selesai mana dari Aceh boleh teteh ke saya aja Pak saya jabi tidak sampai Pak sudah sampai yang kebahayaan Pak Sukri diulangi ayo Pak Sukri Pak Sukri saya cek lagi di kolom partisipan nih ya satu untuk NTT Pak Sukri sudah keluar 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 Assalamualaikum Pak yang hadir ganti saja dengan yang hadir sampai yang ikut sampai sekarang Pak Sukri hadir itu Pak oh dimana coba-coba resen bapak itu ini kan lagi sholat di Aceh Tenggara tadi ikut itu Pak teman saya sesama pengawas hangos hangos ayo lanjut tidak ada tapi tidak ada di rumah saya yang sudah ada di rumah di rumah sudah keluar batal-batal dia sudah batal-batal 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 kasian yang nunggu dah batal-batal yang sudah dari mislanya ini tunggu-nya dulu biar kita jangan lakukan biar sholat kita ada resen kesel ini batal-batal kasian yang ikut dari awal sampai akhir keluar dari rumah kalau sholat ya perlahan kalau keluar dari rumah batal batal-batal kemakatan aja dari awal tadi kan kita disana harus ada di room Pak Edwin di edisi bulan manat teman-teman di roll aja undi lagi undi lagi undi lagi bapak ibu yang tidak ada di room kalau kita panggilkan 10 detik di undi ulang aja lanjut aja mas itu aja pak last call last call last call kalau saya sih prinsipnya kalau saya belum dapat di ulang-ulang aja Pak Edwin di ulang aja pak di ulang aja pak Edwin oke pastinya di ulang-ulang aja dari room lagi aja ya kalau Pak Sukris suaranya pak Edwin terkunci ya sekarang saya akan masuk lagi untuk berikutnya ini pak Sukris sudah saya keluarkan lagi di kolom result jadi sudah mulai berkurang lagi kalau gitu saya akan shuffle lagi sampai 3 siap kalau gitu bapak ibu semuanya ini akan fokus di room sini di kolom chat jadi kita info dari awal tadi kan bahwa memang yang selalu ikut dari awal sampai akhir adalah yang mendapatkan bisa menjadi peluang untuk mendapatkan satu buah printernya ya oke kalau gitu langsung aja kita undi lagi yang berikutnya saya sudah shuffle sampai 3 kali saya hitung langsung ke 3 3 2 1 oke siap-siap yang di room siapakah yang akan mendapatkan ya ide dengan atas nama ibu Yusman Zebuah ada ibu Yusman Zebuah ada Pak ada oke siap langsung mana boleh langsung di unmute ibu Yusman Zebuah silahkan aktifkan mic coba ini ada di room ini ibu Yusman ibu Yusman saya jadikan close aja ibu Yusman ibu Yusman ya Yusman Zebuah sudah ada saya oh bapak oh bapak oh maaf ini selamat aduh maaf dari mana pak dari Sumatera Utara ke Pulau Nias mantan oke siap selamat bapak ini selamat ya kepada Pak Yusman sudah sudah mendapatkan satu buah printer dari Epson Pak jadi kami nanti akan mohon izin untuk share minta kelengkapan dokumen untuk proses pengirimannya nantinya oke Pak terima kasih banyak Pak ya sama Bapak dari Sulsel harus berlapang tidak adalah nanti ikut di web jadi biasa kita kali ya Pak di webinar berikutnya di dera lain malah malah Sulsel nanti ya Pak oke baik Bapak dan Ibu semuanya berarti selamat kepada yang sudah mendapatkan ada di door price-nya dari Epson buat yang belum mendapatkan jangan berkecil hati tetap ikut nanti di kegiatan webinar dengan JSDI berikutnya karena kalau ada JSDI artinya ada Epson dimana ada Epson artinya akan ada door price jadi selalu ikut kegiatan webinarnya dari awal sampai dan akhir sesinya jadi nanti jangan lupa Bapak dan Ibu semuanya jangan lupa juga untuk mengisi e-certifikatnya Pak ya tadi juga sudah ada yang masuk tadi yang langsung menerima emailnya bagi yang belum jangan lupa untuk mengisi link dari e-certifikatnya juga baik Bapak dan Ibu semuanya dari saya PT Epson Indonesia mewakili yang lainnya dari Mbak SD juga tadi mengucapkan terima kasih dan kami mohon pamit semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh saya kembalikan kepada Pak Ijrat ya makasih Pak Ailin terima kasih teman-teman semua atas kehadiran di room teman-teman Panitia dan terutama Pak Kadis yang sudah stand by di gaitan kita hari ini baik selanjutnya kami serahkan ke Pak Amhulis untuk mengambil alih kegiatan terima kasih kami hari Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah mungkin ada mau penyampaian dari Panitia atau JSD sebelum kita tutup atau gimana Pak Ansar mungkin kalau dari pusat sudah cukup Bapak silahkan sudah cukup Pak Sio Pak Ansar dari wilayah mungkin atau gimana sudah tidak ada ya oh Pak Ansar silahkan Pak Ansar sudah jadi apa ini buat direkturnya baru Anda anmud saya gimana cara baik kami dari JSD Prof. Selatan mengucapkan terima kasih kepada Pia Kepson Pak Edwin Bu Hesti pemateri kita sekaligus ketua harian JSD Pak Herudin terima kasih Pak atas materinya yang luar biasa pada hari ini dan kepada teman-teman pengurus sulaya pengurus daerah Kabupaten Kota di Selatan maupun teman-teman simpatisan JSD ini banyak yang juga bertanya tentang bagaimana menjadi anggota JSD karena JSD baru Pak kami rampungkan website pengetaran kami di bulan ini insya Allah akan dirilis untuk pendaftaran keangkatannya dan insya Allah JSD sudah punya komitmen untuk melakukan transformasi digitalisasi pendidikan bersama dengan mitra-mitra kita semua untuk teman-teman guru dan tenaga kependidikan kemudian sekolah dan peserta didik tadi juga sudah ada raham dari kepala dinas pendidikan provinsi itu akan kita segera tindak lanjuti dan juga beliau berpesan khusus kepada saya waktu saya orang dinas pendidikan Pak waktu saya minta izin ke beliau untuk menjadi pengurus JSD beliau menitip agar segera melakukan untuk bertindak berpikir dan bertindak untuk melakukan transformasi percepatan transformasi pendidikan melalui digitalisasi sekolah saya kira Epson ini sangat banyak membantu kita semua dan kedepannya mungkin ya ada beberapa kegiatan-kegiatan yang akan kami lakukan kerjasama dengan dinas pendidikan provinsi dengan dinas pendidikan kabupaten kota susah selatan kami merahkan nantinya Epson masih bisa bekerjasama di pusat maupun di wilayah saya kira seperti itu terima kasih semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Yurrabil Alamin kegiatan kita hari ini yaitu webinar seris JSDI Sulsel bekerjasama dengan PPJSDI dan Epson yaitu mengambil tema yang sangat menarik coding dalam pembelajaran dengan pemateri hebat kita Bapak Hairuddin Ketua Harian JSDI Kusat saya Muhlis Sekretaris wilayah JSDI Sulselatan mengucapkan terima kasih Wabilai Topik Wahidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih